Pagi-pagi sekali, banyak orang dari berbagai sekte datang. Padahal, selama kurun waktu ini, banyak orang yang sudah bersiap di sini. Tujuh hari yang lalu, para pengisi acara dari berbagai sekte juga datang ke sini untuk latihan. Namun, kecuali master tingkat sembilan dan tetua inti, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini sampai pesta berakhir. Alasannya sangat sederhana. Hal itu untuk mencegah mata-mata membocorkan informasi ke dunia luar. Di antara orang-orang dari berbagai sekte yang datang lebih awal, bahkan ketua dan ketua sekte, semua orang menantikan malam tahun baru tahun ini, termasuk master tingkat sembilan. Dalam setahun terakhir, semua orang berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Jarang sekali menemukan kesempatan bagus untuk buang air. Pesta dimulai pada sore hari. Ini masih sangat dini, menyisakan banyak waktu bagi semua orang untuk berinteraksi. Setelah pukul tujuh, semakin banyak sekte yang berdatangan. Segera, lebih dari separuh dari mereka telah tiba. Ketika jam tujuh akan berakhir, 30 sekte telah tiba. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mereka sangat menantikan hari ini. Satu-satunya yang tidak datang adalah Ice Fire Union. Bahkan Zuhye dari Celestial Union datang bersama orang-orang dari berbagai ras. Banyak sekte yang berinisiatif menyambutnya, terutama Wang Yang Cheng yang matanya berbinar. Namun, setelah pukul tujuh, hanya Su Yunyan dan beberapa tetua dari Ice Fire Union yang ada di sini. Tak seorang pun dari klan Lu muncul. Sejujurnya, fakta ini membuat hati semua orang terasa berat. Setelah sekian lama berhubungan, semua orang mengerti orang seperti apa Liu Yi itu. Dia jelas bukan orang yang kurang dalam etika dan komunikasi. Dia mungkin salah satu yang datang terlambat, tapi dia pasti bukan yang terakhir. Sekarang tidak satu pun dari tujuh putri klan Lu yang muncul, semua orang berpikir. Apakah terjadi sesuatu? Semua orang mengobrol dan menunggu hampir satu jam. Tetap saja, tidak ada seorang pun dari klan Lu yang muncul. Hal ini membuat hati semua orang lebih berat. Meskipun Ice Fire Union lemah, tidak ada sekte lain yang bisa menandingi pentingnya hal ini. Itu terkait dengan masa depan seluruh aliansi sekte dan umat manusia. Lebih penting lagi, sejak pertempuran terakhir, mereka tidak bertemu Lu yang selama tiga setengah bulan. Selama ini, banyak sekte yang bertanya kepada Ice Fire Union, namun Ice Fire Union hanya menjawab bahwa mereka sedang berkultivasi. Selain itu, mereka tidak mengatakan apapun. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti mempunyai tebakan. Akhirnya, seseorang kehilangan kesabarannya. Huang Ding, yang sedang mengobrol dengan orang lain, menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar dari kerumunan, berjalan menuju Su Yunyan dan yang lainnya. Kemunculan adegan ini langsung diperhatikan oleh semua orang. Mereka semua berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat. Adegan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Su Yunyan dan yang lainnya secara alami memperhatikan Huang Ding berjalan mendekat dan berdiri satu demi satu. Saat Huang Ding menghampiri mereka, semua orang membungkuk hormat, kepala sekte Huang. Huang Ding memperlihatkan senyum ramahnya yang biasa dan berkata kepada Su Yunyan, Tetua Su, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana dengan aliansi Master Lu dan aliansi Master Liu? Dan orang-orang dari klan Lu, kapan mereka akan datang? Adegan itu menjadi lebih sunyi. Tidak ada yang berbicara saat mereka menunggu jawaban Su Yunyan. Tuan aliansi Liu berkata bahwa dia akan datang nanti. Su Yunyan tersenyum dan berkata dengan hormat, hal yang sama berlaku untuk anggota klan Lu yang lain. Adapun Master aliansi Lu, dia masih berkultivasi, jadi dia mungkin tidak akan datang hari ini. Mendengar kata-kata Su Yunyan, semua orang yang hadir segera menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Lu An dan Liu Yi jelas bukan orang yang sombong dan angkuh. Mereka pasti tidak akan sengaja mengudara. Lu An tidak datang, dan tujuh wanita dari klan Lu datang kemudian, yang berarti sesuatu pasti telah terjadi. Semua orang saling memandang, dan segera banyak orang mulai berbicara. Namun, mereka hanya berbicara melalui Divine Sense. Adegan masih hening karena pembicaraan belum selesai. Dengan karakter Huang Ding, dia pasti akan terus bertanya. Benar saja, setelah Huang Ding sedikit terkejut, dia menunjukkan senyuman ramah dan bertanya, mengapa Master aliansi Lu berkultivasi begitu lama kali ini? Apakah dia berkultivasi di Ice Fire Union? Atau apakah Anda sedang berkultivasi di luar? Semua orang kaget saat mendengar ini. Ini adalah salah satu hal yang paling ingin mereka ketahui. Saya tidak yakin tentang ini. Su Yunyan tersenyum dan berkata, saya hanya tahu bahwa ketua aliansi sedang berkultivasi, tetapi hanya klan Lu yang mengetahui detailnya. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dia tidak tahu apa-apa. Semua orang semakin mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Su Yunyan memiliki posisi yang sangat tinggi di Ice Fire Union. Dia setara dengan Grand Elder Inti dari setiap sekte. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui keberadaan Luan? Namun, karena Su Yunyan telah memperjelas sikapnya, orang-orang yang hadir tidak dapat memaksa Su Yunyan untuk mengatakan yang sebenarnya seolah-olah mereka sedang menginterogasi penjahat. Bahkan Huang Ding harus pergi tanpa daya. Faktanya, belum lagi Huang Ding, bahkan empat sekutu Ice Fire Union tidak mengetahui keberadaan Luan. Jawaban yang mereka dapatkan sama persis. Di bagian lain dari delapan benua kuno, di persatuan APS bawah tanah. Pada saat ini, tujuh wanita dari klan Lu semuanya sedang duduk di sebuah ruangan. Bahkan Yao dan si cantik Yang, yang telah berkultivasi, juga hadir. Alasan mengapa mereka tidak pergi ke pesta itu sederhana saja. Mereka semua ingin menunggu di sini sampai Luan kembali. Meskipun mereka tahu hal itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan, mereka tetap memilih untuk menunggu di sini, meski hanya ada secerca harapan. Mungkin Luan yang berada di luar akan mengingat hari ini adalah malam tahun baru dan pulang untuk merayakan tahun baru bersama mereka. Adapun pestanya, dibandingkan dengan Luan, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam dari ekspektasi mereka. Ketujuh wanita itu terus menunggu, dan tidak ada yang pergi. Namun, mereka menunggu hingga sore hari dan masih belum melihat sosok Luan. Namun, jelas tidak ada satupun wanita yang ingin pergi. Selama hari ini belum berakhir, mereka masih punya harapan. Namun, masih ada waktu satu jam sebelum pesta dimulai. Jika mereka tidak pergi sekarang, itu tidak bisa dibenarkan. Tidak ada yang mau pergi. Saat ini, Liu Yi berdiri. Kenam wanita itu terkejut dan memandangnya satu demi satu. Kita harus pergi ke pesta itu. Suara Liu Yi sangat membosankan. Kedengarannya seperti tidak ada sedikitpun vitalitas. Dia memandangkan enam wanita itu dan akhirnya memusatkan perhatian pada Yang Mu. Dia berkata, adik perempuanmu akan pergi bersamaku. Yang lain tidak perlu pergi. Mendengar ini, kenam wanita itu gemetar. Sebagai perwakilan diplomatik dari Ice Fire Union, Yang Mu juga merupakan perwakilan dari klan Lu. Dia harus menghadiri acara seperti ini dan hanya bisa hadir. Karena itu, Liu Yi hanya menyebut Yang Mu. Dia sangat jelas bahwa tidak ada yang mau pergi, jadi tidak perlu pergi. Jika memungkinkan, dia sendiri tidak mau pergi. Meskipun Yang Mu benar-benar ingin tinggal, dia tahu bagaimana mempertimbangkan gambaran besarnya. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Liu Yi. Jika dia kembali, segera kirim seseorang untuk memberi tahu kami. Liu Yi berbalik dan berkata pada Yao dan si cantik yang... Yao dan si cantik yang mengangguk ringan. Kemudian, Liu Yi tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga tidak punya mood untuk mengatakan apapun. Dia mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, tempat pesta sekte. Tempat ini secara alami berada di bawah tanah, tetapi masih sangat besar. Bagaimanapun, sekte tersebut memiliki banyak pertunjukan, dan banyak di antaranya merupakan adegan yang sangat megah. Jika mereka tidak membangun tempat yang lebih besar, mereka tidak akan bisa menampilkan pesonanya. Seluruh tempat itu terbuka, tentu saja tidak ada bedanya jika berada di bawah tanah. Pesta itu diadakan di atas panggung yang berada ribuan kaki di atas tanah. Itu terletak di utara dan menempati sekitar seperempat dari seluruh tempat. Bagian selatan adalah tiga perempat panggung, dengan ketinggian tiga ribu kaki. Kurang dari satu jam sebelum pesta dimulai, semua orang sudah duduk dan mengobrol dengan antusias. Namun, banyak master surgawi tingkat sembilan kadang-kadang melihat kepersatuan APS. Hingga saat ini, yang tersisa hanyalah Su Yunyan dan beberapa orang lainnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa mereka belum datang? Pada saat ini, susunan teleportasi berwarna hijau tua tiba-tiba muncul, dan muncul tepat di belakang jamuan persatuan es dan api. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat dua sosok keluar dari susunan teleportasi. Liu Yi dan Yang Mu. Susunan teleportasi ditutup. Hanya ada dua orang ini. Hati setiap orang menjadi lebih berat. Bahkan keempat sekutu Ice Fire Union merasakan hal yang sama. Liu Yi membawa Yang Mu ke depan pestanya sendiri. Liu Yi membungkuk sedikit kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Yang Mu, yang berada di sampingnya, sedikit terkejut. Dia tahu betapa menyakitkan dan khawatirnya Liu Yi akhir-akhir ini. Dia tidak menyangka bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum dan menyembunyikan kesedihannya sepenuhnya. Dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Emosinya terpancar di seluruh wajahnya, dan itu juga mengungkap banyak masalah bagi semua orang. Banyak Master Sekte dan Master Sekte berdiri dan membungkuk kepada Liu Yi. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Mo Che, berbicara. Tuan Aliansi Liu, tanya Mo Che, kemana Tuan Aliansi lu pergi? 2632. Saat Mo Che membuka mulutnya, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Liu Yi memandang Mo Che. Agar pihak lain menanyakan pertanyaan ini, dia tidak marah, juga tidak terkejut. Ini hanya kultifasi. Liu Yi berkata dengan tenang, saya tahu Luan sudah lama tidak muncul, jadi setiap orang memiliki banyak tebakan di hati mereka. Yang bisa saya katakan adalah menasihati semua orang untuk tidak terlalu banyak berpikir. Luan baik-baik saja, tapi dia benar-benar tidak bisa bertemu dengan semua orang sekarang. Cara kultifasinya berbeda dengan kebanyakan orang, bahkan saya tidak bisa ikut campur secara paksa. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang saling memandang. Faktanya, isi perkataan Liu Yi pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Su Yunyan, tetapi nada dan cara berekspresi Liu Yi membuat orang berpikir lebih banyak, dan bahkan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Tetapi orang-orang yang hadir tidak bodoh, meskipun mereka mempercayai kata-kata Liu Yi, mereka tahu bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Tepat ketika Moche hendak berbicara lagi, Liu Yi berbicara lebih dulu, hari ini adalah malam tahun baru, hari yang penuh kegembiraan, jangan terlalu khawatir tentang masalah ini. Mari kita rayakan tahun baru bersama dengan bahagia, dan saat Luan keluar, aku pasti akan membiarkan dia meminta maaf kepada semua orang. Kata-kata Liu Yi benar-benar menghalangi apa yang ingin dikatakan Moche. Tidak mungkin, Moche tidak bisa memaksakan apapun, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit dan duduk. Liu Yi dan Yang Mududuk, dan Master Sekte serta Kepala Sekolah dari Empat Sekutu datang untuk berbicara, tetapi mereka tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Tidak butuh waktu lama untuk pesta dimulai, dan pertunjukan pun dimulai. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa terlibat dalam masalah ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Laut Selatan Kedua, Daratan Tengah. Luan, yang telah jauh dari rumah selama lebih dari tiga bulan, bergerak dengan kecepatan penuh di ruang bawah tanah khusus. Dia telah berlari selama sehari penuh, dan pemandangan yang dilihatnya persis sama. Tanah kosong dan datar di mana-mana, tidak ada tiang penyangga di sisi atas dan bawah tanah. Adegan ini sungguh aneh. Jika demikian halnya, kekuatan macam apa yang menopang lapisan batuan dan hutan pegunungan di atasnya? Dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan adalah berkah terbesar bagi Luan saat ini. Dia tidak perlu lagi khawatir Megalosaurus akan mengganggu dan mencegatnya. Dia bisa bergerak menuju pusat secepat yang dia bisa. Ternyata gagasan Luan benar. Berita tentang Raja Naga Langit yang mengerahkan pasukannya untuk mencari Luan dengan cepat diketahui oleh naga lainnya. Mereka juga mengerahkan sebagian besar pasukannya ke daerah ini. Jika Luan tidak pergi ke bawah tanah, bahkan jika dia bersembunyi di luar angkasa, dia akan tertangkap. Namun, mereka tidak dapat menemukan Luan bahkan setelah seharian penuh. Hal ini membuat Raja Naga Geng Langit dan Raja Naga lainnya khawatir. Setelah beberapa diskusi, Raja Naga dari delapan ras teratas berkumpul di satu tempat. Mereka jelas ingin mendiskusikan sesuatu yang penting, dan hal itu adalah bagian paling sentral dari benua ini. Benar sekali, kedelapan Raja Naga semuanya pernah ke pusat benua. Pemandangan di sana benar-benar berbeda dari pusat benua. Selain wilayah tengah, seluruh daratannya ditutupi hutan. Hanya area tengahnya yang merupakan lubang yang dalam. Kawah yang sangat besar. Tidak hanya dalam, tetapi juga sangat luas. Kenyataannya, negara ini sebesar sebuah negara kecil. Ada kekuatan yang sangat istimewa di area itu. Dalam keadaan normal, sangat sedikit naga yang memasukinya. Namun, karena kekuatan khusus inilah delapan ras teratas menjadi sangat penasaran dengan benua tengah. Mereka ingin menempatinya dan mempelajarinya perlahan. Pada saat ini, Raja Naga dari delapan ras teratas sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat sederhana. Mereka sedang mendiskusikan niat Luan datang ke sini dan bagaimana cara menangkap Luan. Luan telah melarikan diri dari para naga beberapa kali. Mereka tidak percaya bahwa Luan telah meninggalkan benua itu. Setelah memikirkannya, motif Luan datang ke sini kemungkinan besar terkait dengan kawah di tengahnya. Kemungkinan besar dia datang ke sini karena dia telah mengetahui beberapa rahasia tentang kawah tersebut. Delapan Raja Naga langsung menyetujui pernyataan ini. Luan telah mengirim dirinya ke depan pintu rumah mereka. Tidak mungkin mereka membiarkan Luan pergi. Mereka juga tidak bisa membiarkan Luan mencuri rahasia di sini. Jika tidak, mereka akan ditampar dua kali oleh Luan. Mengapa kita tidak langsung ke pusat dan menunggu? Raja Naga penentang berkata dengan suara yang dalam. Area pusatnya tidak besar. Selama delapan balapan ditempatkan di sini, tidak akan ada titik buta. Tujuh Raja Naga lainnya mengangguk. Dengan begitu banyak Megalosaurus level 9 yang masuk dan Megalosaurus level 8 yang masuk seratus kali lebih banyak, mereka dapat memenuhi seluruh area pusat. Saat ini, Kaisar Tulang Naga adalah yang paling penting. Raja Naga penentang berbicara lagi dan melanjutkan, saya tahu semua orang ingin memperjuangkannya, tetapi kuncinya adalah menangkapnya terlebih dahulu. Adapun kepemilikan Tulang Naga, perlahan kita bisa memperjuangkannya. Ketika saatnya tiba, kita akan bertarung secara adil. Tulang Naga akan menjadi milik siapapun yang bertahan sampai akhir. Tujuh Raja Naga gemetar. Kedelapan Raja Naga saling memandang. Apa yang dia katakan itu benar. Tidak ada artinya bertarung sampai mati sebelum menangkap Luan. Jika mereka tidak mendiskusikannya sebelum menuju ke Kawah di tengah, mereka pasti akan bertarung. Bagaimana kita membagi tempat itu? Raja Naga langit berkobar bertanya. Dengan rute Luan, dia pasti akan masuk dari sisi Barat Kawah. Saya tidak bisa memberikan sisi Barat kepada ras lain. Sangat sederhana. Tanpa wilayah tetap, delapan ras teratas akan tersebar dan terjalin satu sama lain. Raja Naga pembangkang berkata lagi, Bukankah ini adil? Delapan Raja Naga berpikir keras. Sejujurnya, jika mereka semua menemukan Luan bersama-sama dan kemudian menyerang bersama-sama, mungkin akan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun pada akhirnya, hanya ada satu klan yang mendapatkannya. Ini berarti mereka mungkin tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Tapi Kaisar Tulang Naga terlalu menggoda, tidak peduli apa. Mereka tidak mau menyerah dan membiarkan Raja Naga lainnya mendapatkannya secara gratis. Saya pasti akan pergi. Tepat pada saat ini, delapan Raja Naga tiba-tiba berbicara. Tujuh Raja Naga gemetar dan menoleh untuk melihat. Kedelapan Raja Naga jelas agresif. Mereka berkata, Jika kalian setuju dengan saran ini, saya tidak akan menentangnya. Tetapi jika kalian tidak setuju, saya akan tetap pergi. Jika saatnya tiba, perebutan posisi akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, ekspresi ketujuh Raja Naga lainnya menjadi sangat serius. Kedelapan Naga sudah pasti dianggap sebagai yang teratas di antara delapan ras teratas. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai yang teratas. Bahkan pesaing terpenting mereka, Naga Kuning, sedikit lebih rendah dari mereka. Raja Naga Kuning secara alami tidak bisa memberikan tulang Naga Kekaisaran kepada delapan Raja Naga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Saya setuju. Raja Naga Kuning segera berkata, Raja Naga Penentang yang menyarankannya tentu saja setuju. Raja Naga lainnya saling memandang. Godaan tulang Naga Kekaisaran adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Megalosaurus. Segera, Raja Naga lainnya juga mengutarakan pendapat mereka dan menyetujui operasi ini. Baiklah. Setelah semua orang setuju, Raja Naga Penentang segera berkata, karena itu masalahnya, kita akan memasuki area pusat sekarang. Adapun berapa banyak Naga yang kita masukkan, masing-masing klan akan memutuskan. Terserah Anda apakah akan meninggalkan Naga di luar untuk mencari. Kami tidak akan saling mengganggu. Setelah semua orang sepakat, rapat langsung bubar. Jarang sekali delapan Raja Naga bisa begitu harmonis. Bagaimanapun, semua Raja Naga hanya punya satu tujuan. Segera setelah itu, delapan raster atas mengumpulkan kekuatan mereka, termasuk Megalosaurus tingkat delapan. Tidak perlu mencari lagi. Melalui portal teleportasi Megalosaurus tingkat sembilan, mereka langsung menuju ke tepi lubang dalam di tengah. Semua Megalosaurus tingkat sembilan memasuki lubang yang dalam. Dua pertiga dari Megalosaurus tingkat delapan masuk dan sepertiganya mencari di luar. Jika mereka bisa menghentikan luan di luar terlebih dahulu, mereka mungkin bisa menghindari pertempuran besar dan menang sendiri. Namun, lubang yang dalam ini sungguh tidak mudah untuk ditinggali. Lubang tengahnya sedalam 6.000 kaki. Selain ketinggian daratan dan pegunungan di atas permukaan laut, pegunungan di sekitarnya membentuk tebing yang kedalamannya lebih dari 10.000 kaki. Di dalam lubang yang dalam ini, ada kekuatan yang sangat istimewa. Bahkan Raja Naga yang terjerat pun bisa merasakan penindasan garis keturunan mereka ketika mereka datang ke sini. Hal ini sangat mengurangi kekuatan mereka. Tak hanya itu, uap air di lubang dalam ini pun semakin kental. Saking tebalnya, jelas mempengaruhi penglihatan mereka, apalagi indera mereka. Itu seperti kabut. Uap air di sini tidak pernah hilang sepanjang tahun. Tak satu pun dari delapan ras teratas yang mampu membubarkan uap air di sini. Dalam uap air ini, bahkan ras yang memiliki kesadaran arah yang baik akan dengan mudah kehilangan arah. Mereka bahkan mungkin mengalami halusinasi dan kesalahpahaman. Setidaknya sudah seribu tahun sejak salah satu dari delapan ras teratas membuat langkah besar untuk memasuki tempat ini. Ini karena banyak hal telah terjadi di sini. Namun, kali ini, delapan balapan teratas telah diikuti secara bersamaan. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memberi keberanian pada Megalosaurus. Tidak peduli apa, mereka bertekad untuk mendapatkan Imperial Dragonborn. Selama Luan muncul di sini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Era kuno ke-8, tahun 13646, tanggal 1 Januari. Itu adalah awal tahun baru. Saat bel berbunyi, 30 sekte bersorak dan berteriak. Teriakannya sangat keras. Semua orang berteriak sekuat tenaga, seolah melampiaskan kepedihan tahun sebelumnya, seolah bersorak untuk tahun baru. Para tetua dari Ice Fire Union juga berteriak, tapi momentumnya jelas tidak sebesar sekte. Adapun Liu Yi dan Yang Mu, keduanya bahkan tidak membuka mulut. Hingga saat ini masih belum ada kabar dari rumah. Ini berarti Luan pada akhirnya tidak kembali. Benar sekali, memang benar demikian. Lima wanita yang duduk di Ice Fire Union semalaman tidak menunggu kekasihnya. Sekalipun mereka sudah siap, mereka tetap tidak bisa mengendalikan kesedihan mereka pada akhirnya. Luan pernah berkata bahwa dia akan bersama mereka setiap tahun baru. Masing-masing dari mereka dengan hati-hati menyiapkan hadiah untuk Luan, tetapi mereka semua berada di dalam ring dan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya. Marah? Tidak, ketujuh wanita itu sebenarnya tidak marah sama sekali. Luan berangkat ke Fuyu. Mereka dapat sepenuhnya memahami keputusan Luan. Bagaimanapun, Fuyu menderita sepanjang waktu. Jika Luan dikurung di gerbang kebangkitan roh, mereka pasti akan menjadi gila. Sedih? Tidak mungkin, mereka sangat sedih. Meskipun mereka berakal sehat, mereka tetap ingin Luan kembali dan menghabiskan tahun baru bersama mereka. Meski hanya sesaat, meski dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka dan pergi, mereka tidak akan sesedih sekarang. Dalam pesta tersebut, Liu Yi dan Yangmu menyaksikan pertunjukan luar biasa di depan mereka. Cahaya menyinari wajah cantik mereka, tapi ekspresi mereka sangat tenang. Terutama Yangmu, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di hatinya. Betapapun menyenangkannya pertunjukan itu, sepertinya itu tidak bisa memasuki lautan kesadaran mereka. Bahkan mata Liu Yi sangat kosong. Dia jelas-jelas menantikannya, tapi sepertinya dia tidak melihat apapun. Hari-hari berikutnya berlalu hari demi hari. Ternyata Luan tidak kembali hanya pada malam tahun baru saja. Dia tidak kembali pada hari pertama tahun baru, membuat ketujuh wanita itu duduk sepanjang hari. Dia tidak kembali pada hari ketujuh tahun baru Imlek, lalu pada hari kelima belas tahun baru Imlek, dan kemudian. Entah sudah berapa lama. Bahkan banyak orang di Liga Es dan Api tidak tahu sudah berapa lama pemimpin mereka pergi. Mereka hanya merasa sudah lama tidak bertemu dengannya. Namun, ketujuh gadis itu mengingatnya dengan jelas. Bagi mereka, setiap hari terasa seperti setahun, sungguh tak tertahankan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanggal 27 Januari. Benar sekali, 27 hari telah berlalu sejak malam tahun baru. Di inti wilayah Laut Selatan Kedua yang luas, di bawah tanah Benua Tengah, sesosok tubuh terbang dengan kecepatan penuh. Itu menembus kegelapan, hanya menyisakan cahaya merah terang. Ya, itu adalah Luan. Termasuk hari-hari sebelum malam tahun baru, Luan telah berada di Benua Tengah selama lebih dari sebulan. Selama proses ini, dia melakukan yang terbaik untuk bergegas maju. Dia belum pernah berlari secepat ini sebelumnya, dan dia bahkan sudah berlari sejauh ini. Luan tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, dia juga tidak tahu di mana dia berada di Benua Tengah. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus terbang ke depan dan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa dia berada di jalur yang benar. Namun, Luan juga merasa bahwa dia harus segera mencapai inti Benua Tengah. Bagaimanapun, dia masih memiliki kesadaran akan waktu. Harus dikatakan bahwa berlari menyelamatkan nyawanya selama sebulan, apalagi saat tidak ada ancaman bagi nyawanya, membuatnya berkali-kali menguras kekuatan fisiknya. Dan lari sekuat tenaga seperti ini justru membuat kekuatan Luan meningkat. Seolah-olah dia secara bertahap mendekati puncak tingkat ke-8, dan bahkan merasa bahwa dia telah menyentuh hambatan dari puncak tingkat ke-8. Namun, Luan tidak yakin apakah ini karena larinya. Bagaimanapun, sekeras apapun dia berusaha, itu bukanlah pertarungan hidup dan mati. Jika kultivasi sesederhana itu, dia tidak akan terlalu khawatir. Dia bisa berlari setiap hari dan itu sudah cukup. Luan mengakui bahwa peningkatan kekuatan bulan ini terkait dengan kekuatannya sendiri, namun yang lebih penting, mungkin karena lingkungan di sini. Lingkungan bawah tanah ini memberi Luan perasaan khusus, tapi dia tidak tahu apa itu. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia tidak ingin membuang waktu untuk memikirkannya. Bergegas maju adalah hal yang paling penting. Karena dia berlari dengan kecepatan penuh, kekuatan yang dia pancarkan membawa banyak cahaya, menerangi area luas di sekitarnya. Saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Matanya terfokus, dan dia segera melihat ke atas. Ini, lapisan batu di atasnya berubah. Mata Luan terfokus. Dia yakin dia tidak melihat sesuatu. Meski perubahannya tidak besar, namun lapisan batuan di atasnya jelas mulai tenggelam. Ketinggian 5.000 kaki secara bertahap menyempit. Luan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Trendnya tidak berhenti sejauh mata memandang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama kemudian lapisan batuan di atasnya menyatu dengan tanah. Itu akan menjadi, akhir dari perjalanan. Jalan Buntu. Bang. Sosok Luan turun dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Dia terengah-engah tanpa henti. Energi di tubuhnya sudah mencapai 70%. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang perubahan mendadak ini setelah bergegas ke bawah tanah selama sebulan. Jalan di depannya jelas berbeda dari sebelumnya. Karena dia harus beristirahat dan memulihkan kekuatannya, dia sebaiknya beristirahat sekarang. Setelah pulih sepenuhnya, setidaknya dia akan lebih percaya diri menghadapi bahaya. Luan duduk bersila di tanah dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Kali ini dia beristirahat dalam waktu yang sangat lama. Setelah 4 jam penuh, dia bangun. Merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, Luan mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam. Suara mendesing. Sekali lagi, sosok Luan terbang di udara. Tapi kali ini, ketinggiannya rendah dan dia tidak memasuki alam Dewa Iblis. Fakta membuktikan bahwa hal itu persis seperti yang dipikirkan Luan. Bahkan derajat penurunannya pun berangsur-angsur meningkat. Setelah terbang kurang dari 100 ribu kaki, Luan berhenti lagi dan berdiri di tanah. Luan melihat ke depan. Ada penghalang besar setinggi 2 ribu kaki. Tanah di atas dan di bawah tiba-tiba terhubung, menutup jalan sepenuhnya. Kedua belah pihak tidak ada habisnya. Luan terbang ke kedua sisi untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat menemukan persimpangan. Tidak ada jalan yang harus dilalui. Mata Luan bermartabat. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak bisa memaksa dinding terbuka, dan itu tidak perlu. Dia terbang ke depan lagi. Saat dia hendak menabrak tembok besar, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Benar, Luan memasuki ruang penciptaan dan memasuki dinding. Untungnya, tembok itu tidak memiliki lapisan ruang kedua seperti 2 ribu kaki di bawah tanah. Kalau tidak, Luan akan benar-benar terjebak di sini. Dindingnya tidak terlalu tebal, sekitar 10 ribu kaki atau lebih, dan semuanya berupa lapisan batuan. Meskipun kecepatan Luan di ruang penciptaan sangat lambat, dia dengan cepat terbang keluar. Setelah terbang keluar, matahari langsung menyinari langit dan bumi. Saat dia meninggalkan lapisan batu, Luan segera melepaskan persepsi spasialnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kurang dari 2 ribu kaki di atas kepalanya, ada Megalosaurus peringkat 8. Megalosaurus ini berkeliaran di angkasa, terus-menerus mengeluarkan suara nafas naga, melihat ke kiri dan ke kanan, jelas mencari sesuatu. Namun gerakan Megalosaurus ini tidak aktif, terlihat sedikit malas dan lelah. Luan menjaga dirinya tetap tenang. Pertama-tama, dia terbang keluar dari ruang bawah tanah pada ketinggian sekitar 18 ribu kaki di atas tanah. Sekarang ketinggiannya kurang dari 2 ribu kaki di atas tanah, yang berarti perbedaan ketinggian antara bagian luar dan tanah di dalam setidaknya 15 ribu kaki. Kedua, dia tidak percaya bahwa dia tidak beruntung bertemu naga begitu dia muncul. Pasti jumlah naga di sini telah mencapai level tertentu. Bahaya. Tapi untungnya, naga-naga ini tidak tahu bahwa dia bisa bergerak di ruang lapisan kedua. Jika tidak, mereka akan terus merusak ruang tersebut. Kemunculan para naga juga berarti dia telah menemukan tempat yang tepat. Seharusnya ada banyak rahasia di sini, mungkin rahasia benda tetesannya. Hal yang paling tidak nyaman adalah dia harus pindah ke ruang penciptaan, yang akan sangat memperlambatnya. Tapi sekarang tidak ada jalan lain. Sejak dia sampai di tempat tujuan, dia harus lebih berhati-hati. Segalanya harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan operasi. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan Fuyu. Segera, Luan bergerak, menempel dekat ke tanah dan bergerak maju ke dalam lubang yang dalam. 2634 Melalui kemampuan persepsi spasialnya, Luan memastikan bahwa ada banyak kabut di lubang yang dalam ini. Jarak pandang dalam kabut semacam ini tidak akan tinggi. Bahkan Luan mungkin tidak dapat melihat lebih dari 10 kaki jauhnya. Kabut tebal seperti itu pasti akan mempengaruhi persepsi lebih dari sekedar uap air di tepi benua tengah. Bahkan Luan mungkin tidak dapat melihat seperlima dari keadaan normalnya. Bahkan mungkin tidak sejauh jangkauan persepsi spasialnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, persepsi Megalosaurus di dalam uap air sepertinya kurang dari setengah persepsinya. Oleh karena itu, dalam kabut ini, kemungkinan besar persepsinya akan sangat melemah, dan bahkan dalam jangkauan persepsinya, akan sangat kacau. Ini tidak diragukan lagi sangat membantu Luan dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dia terbang keluar dari bawah Megalosaurus dengan cara ini di ruang penciptaan dan terus bergerak maju ke arah timur. Karena Luan tidak meninggalkan ruang penciptaan, dia tidak dapat memahami situasi sebenarnya. Megalosaurus barusan sebenarnya telah jatuh ke dalam ilusi. Kabut membawa ilusi yang kuat, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi tersebut. Ilusi ini tidak terlalu berbahaya, namun akan memaksa tubuh untuk rileks, menyebabkannya tidak mampu mengumpulkan kekuatan dan secara terbuka dikeluarkan dari tubuh oleh kabut. Ini sangat rumit, Megalosaurus level 9 akan lebih baik, tetapi Megalosaurus level 8 akan terlalu mudah terpengaruh. Oleh karena itu, sesekali, Megalosaurus level 8 akan terbang tinggi di langit dan mengeluarkan raungan naga yang keras untuk membangunkan Megalosaurus yang telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka bahkan akan menyerang tanah dengan dampak dan suara yang besar untuk membangunkannya. Luan bergerak cepat ke dalam lubang yang dalam. Dia berpikir meskipun lubang yang dalam itu besar, namun tidak boleh terlalu besar. Bahkan puncak level 7 akan mampu melewatinya dalam beberapa hari. Faktanya, tebakan Luan sangat dekat. Dia juga percaya pada penilaiannya sendiri dan terus bergerak maju dengan kecepatan konstan. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Pada saat ini, di langit 80 ribu kaki di atas tanah, seekor Megalosaurus terbang dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya guntur yang besar dan menakutkan turun, meliputi area seluas sekitar 60 ribu kaki. Itu jatuh dari langit dan langsung ke tanah. Ini adalah Megalosaurus di puncak peringkat 8. Ia kebetulan sedang menjalankan tugas untuk membangkitkan dan melancarkan serangan skala besar. Kekuatan ini tidak lemah, karena dalam sebulan terakhir, cukup banyak Megalosaurus yang jatuh terlalu dalam ke dalam ilusi. Suara normal saja tidak akan mampu membangunkan mereka. Dibutuhkan sejumlah besar serangan untuk melakukannya. Serangan Au cukup untuk menembus ruang angkasa. Dan Luan kebetulan berada dalam jangkauan serangan ini. Di ruang yang diciptakan sendiri, kecepatan terbangnya hanya setara dengan guru surgawi tingkat 7. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Ambil saja atau tinggalkan ruang penciptaan. Melalui persepsi spasial, Luan telah mengetahui serangan yang turun dari langit sebelumnya. Dia sangat terkejut hingga dia mengira dia telah ditemukan. Apakah dia tidak beruntung? Tidak. Kenyataannya, situasi ini terjadi di mana-mana di seluruh lubang yang dalam. Luan akan menemuinya cepat atau lambat, meskipun sudah terlambat. Jika mereka bisa bertemu di tepi kawah, mereka mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri, dan itu mungkin bagus. Ledakan. Sebuah petir besar menghantam tanah dengan keras, tetapi tidak mampu memecahkan tanah. Itu hanya menimbulkan awan debu. Megalosaurus, yang hanya berjarak beberapa ratus kaki dari tanah, menderita setengah dari serangan tersebut. Tubuhnya langsung terbanting keras ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan ia segera terbangun. Ia buru-buru menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan bahkan membenturkan kepalanya ke tanah untuk membangunkan dirinya. Adapun Luan, dia tidak menyadarinya. Luan memilih opsi kedua, meninggalkan ruang penciptaan dan mempercepat untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu akan menyebarkan aura yang kuat dan suara yang spesial. Apalagi suaranya pasti akan menarik perhatian. Tapi jika dia meninggalkan ruang penciptaan dan dilindungi oleh kabut, Luan mungkin tidak akan ditemukan. Setelah meninggalkan ruang penciptaan, Luan langsung terbang di ketinggian rendah kurang dari lima kaki dari permukaan tanah. Segera, dia memasuki ruang penciptaan lagi. Dia lega karena dia tidak ditemukan. Namun, tidak lama setelah dia terbang ke depan, dia menghadapi situasi yang sama lagi. Berkali-kali, hal itu membuatnya tidak bisa bergerak maju secara normal di ruang penciptaan. Beberapa Megalosaurus, agar tetap terjaga, bahkan terus-menerus mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang ke segala arah. Mereka terus-menerus menyerang agar tetap terjaga, dan banyak yang melakukan ini. Jangkauan serangan Megalosaurus sangat besar, kepadatannya tinggi, dan jumlah Megalosaurus jauh melebihi imajinasi Luan. Akibatnya, kemungkinan untuk bergerak maju di ruang penciptaan hampir nol. Sebaliknya, hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Lebih baik bergerak maju mendekati tanah, dan mencoba menggunakan keuntungan persepsinya untuk menghindari Megalosaurus, dan bergerak maju dengan cepat. Jika dia bisa bergerak maju dengan kecepatan guru surgawi level 8, dia pasti bisa mencapai posisi sentral dalam sehari. Luan sangat berhati-hati, dan mencoba menggunakan persepsi ruang penciptaannya untuk menyelidiki, dan bukan auranya. Selama proses tersebut, Luan sekali lagi mengeluarkan benda tetesan air tersebut, dan dengan cermat mengamati perubahan di dalamnya. Itu berubah. Tubuh Luan segera bergetar, dan matanya terfokus pada cairan di dalam benda tetesan air. Saat ini, itu bukanlah aliran air, melainkan pusaran air. Pusaran air ini sangat dangkal, dan tidak terlihat jelas jika tidak diperhatikan dengan cermat. Namun, jika dilihat lebih dekat, itu pasti terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan orang biasa pun bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dalam 4 bulan objek tetesan air mengalami perubahan seperti itu, dan Luan sangat gembira. Faktanya, hal yang paling dia khawatirkan selama 4 bulan bukanlah hidupnya sendiri, tapi apakah dia menemukan tempat yang salah. Jika pikirannya salah dari awal hingga akhir, dan dia menyanyiakan 4 bulan, itu akan menjadi hal yang paling menyakitkan baginya. Melihat pusaran air ini, Luan pada dasarnya yakin bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Dia segera memasukkan kembali benda tetesan air itu ke dalam ring, menarik napas dalam-dalam, dan bergerak maju dengan kecepatan penuh lagi. Mengandalkan persepsinya sendiri, Luan berhasil menghindari 8 megalosaurus berturut-turut. Harus dikatakan bahwa ada terlalu banyak megalosaurus, dan ada satu setiap beberapa mil. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Luan menjadi lebih percaya diri. Kabut ini tampaknya lebih mengganggu persepsi megalosaurus daripada yang dia bayangkan, dan tidak terlalu sulit untuk mencapai inti dengan lancar. Namun, megalosaurus tingkat 8 bukanlah hal yang paling dikhawatirkan oleh Luan. Yang benar-benar dikhawatirkan oleh Luan adalah megalosaurus tingkat 9. Dengan banyaknya megalosaurus tingkat 8 di sini, itu berarti mereka telah bersiap. Bagaimana mungkin tidak ada megalosaurus tingkat 9 di sini? Bagi naga, godaan dari kaisar tulang naga tidak ada bandingannya, terlebih lagi bagi raja naga. Luan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan dirinya, dan bergerak maju secepat mungkin di tengah kabut. Keberuntungan Luan sangat bagus. Dari tepi lubang yang dalam hingga ke tengah, dia telah menempuh seperempat jarak dalam waktu singkat. Namun, keberuntungan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Bisa jadi sangat beruntung sepanjang waktu, atau bisa juga diikuti dengan serangkaian kemalangan setelah keberuntungan yang singkat. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari langit, dan Luan, yang bergerak maju dengan cepat di tanah, segera gemetar. Tanpa pikir panjang, dia segera memasuki ruang penciptaan dan menghilang dari negeri ini. Setelah memasuki ruang penciptaan, wajah Luan masih sangat pucat. Dilihat dari suara keras tadi, itu jelas bukan suara yang bisa dihasilkan oleh megalosaurus tingkat 8. Benar sekali, megalosaurus yang terbang di angkasa memang bukanlah level 8, melainkan level 9. Megalosaurus ini seluruhnya berwarna kuning, dan warnanya kuning yang memancarkan cahaya. Itu adalah keturunan dari 8 naga kuning, megalosaurus tingkat 9 dari 8 naga. Meski sebulan telah berlalu, megalosaurus tingkat 9 tidak menyerah dalam pencarian. Lagi pula, berdasarkan kekuatan guru surgawi tingkat 8, jika dia bergegas dengan kecepatan penuh, pencarian sebenarnya hanya akan dimulai sekarang. Kabut di sini terlalu tebal, dan Luan punya banyak trik di lengan bajunya. Kemungkinan besar dia akan menggunakan kabut untuk bersembunyi di lubang yang dalam ini. Megalosaurus tingkat 9 tidak dapat sepenuhnya mempercayai pencarian megalosaurus tingkat 8, jadi mereka harus melakukan sendiri hal-hal penting. Pada saat yang sama, mereka juga sangat jelas bahwa Luan kemungkinan besar akan bersembunyi di ruang penciptaan setelah menemukan naga, atau memasuki ruang penciptaan dari waktu ke waktu untuk menghindari masalah. Oleh karena itu, jika ingin mencari, mereka harus menerobos ruang penciptaan. Persoalannya, persepsi ruang penciptaan masih sangat terganggu oleh kabut, termasuk ruang semraut. Bahkan megalosaurus tingkat 9 akan kesulitan mencapai ketepatan manusia. Namun, ini untuk 6 balapan lainnya. Ada pun 8 naga kuning dan 8 naga kuning, mereka tidak mengkhawatirkan masalah ini. Karena mereka memiliki kemampuan unik ini. Naga kuning tingkat 9 menarik nafas dalam-dalam, membuka mulut naganya, dan mengeluarkan raungan naga yang sangat keras. Mengaum. Suara besar itu meledak, dan segera menyapu area seluas puluhan ribu kaki. Kemanapun ia melewatinya, ruang penciptaan meledak, dan terjadi kekacauan. Benar sekali, 8 naga memiliki kemampuan khusus yang sama dengan klan Suanyin, yaitu menentukan keberadaan sesuatu melalui suara. Ruang penciptaan meledak, dan Luan, yang berada di ruang kacau, segera diselimuti oleh suara ini. 2635 Saat Luan mendengar suara itu, seluruh tubuhnya bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju tanah. Jaraknya kurang dari 5 kaki dari tanah, dan hanya perlu beberapa saat untuk mencapai tanah. Ketika naga kuning tingkat 9 di langit merasakan respons dari suara tersebut, ia tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Lagipula, dia sudah berkeliaran di sini selama sebulan. Sikapnya telah lama berubah dari awalnya serius dan berhati-hati menjadi kaku dan terbiasa. Fokusnya telah berubah dari penginderaan menjadi sekadar melakukan. Oleh karena itu, ketika merasakan sosok spesial dalam sekejap, sebenarnya ia sedikit bingung sejenak. Ia bahkan menganalisisnya dalam lautan kesadarannya sebelum menyadari bahwa itu adalah sosok manusia. Setelah itu, ia segera menyadari bahwa sosok ini kemungkinan besar adalah Luan, dan ia dengan cepat menunduk. Setelah tiba-tiba menemukan Luan, ia panik dan tidak tahu bagaimana cara menyerang. Ia sangat khawatir ia akan menyerang terlalu keras dan membunuh Luan, sehingga ia hanya dapat menggunakan kekuatan paling dasar untuk memenjarakan Luan. Ia bertindak cepat, tetapi tertegun untuk waktu yang lama. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Luan untuk segera jatuh ke tanah. Keuntungan dari tanah yang keras adalah ruang di bawahnya tidak akan meledak karena adanya suara. Luan menukik ke bawah, dan sosoknya menghilang dari tanah, seolah-olah dia benar-benar menyerbu masuk. Adegan ini sepenuhnya ditransmisikan kembali ke persepsi naga kuning tingkat 9 melalui suara yang terus-menerus. Meskipun kabut di bawah terlalu tebal dan ruangannya kacau, jelas terlihat bahwa Luan telah menghilang dari tanah. Memikirkan kemampuan spasial Luan, kemungkinan besar dia bersembunyi di bawah tanah. Namun, muncul masalah. Lapisan batu di bawahnya sangat keras, dan bahkan naga kuning level 9 pun akan kesulitan memecahkannya. Ini berarti ia perlu menggunakan kekuatan level 9, atau bahkan seluruh kekuatannya, untuk menghancurkannya. Setelah kekuatan ini digunakan, ruang di bawahnya pasti akan meledak, dan kekuatan tingkat 9 akan menyapu Luan. Pasti akan mati. Apa yang harus dilakukan? Untuk sesaat, naga kuning level 9 tidak tahu harus berbuat apa. Setelah ragu-ragu, ia segera mengeluarkan auman naga lagi, dan kali ini auman naga itu jelas berbeda dari sebelumnya. Benar sekali, ini hanyalah auman sederhana, dan tujuannya adalah untuk memanggil naga dari ras yang sama yang paling dekat dengannya. Suaranya menyebar sangat jauh, dan benar saja, naga kuning tingkat ke-8 terbang dari jauh, tiba di depannya dengan kecepatan tercepat. Tanpa menunggu naga kuning tipe 8 berbicara, naga kuning tipe 9 langsung berbicara dalam bahasa naga, beritahu raja, suruh dia segera datang ke sini. Tubuh naga kuning peringkat 8 bergetar. Dari nada suaranya, dia menyadari pentingnya dan mendesaknya masalah ini. Dia langsung menjawab, Iya. Naga kuning tipe 9 dengan cepat membentuk formasi teleportasi, memungkinkan naga kuning tipe 8 masuk. Raja naga kuning tidak bergerak seperti naga lainnya. Sebaliknya, ia tetap di satu tempat, menunggu kabar datang kembali. Setelah mengusir naga kuning pangkat 8, ini adalah susunan teleportasi yang dimiliki oleh semua garis keturunan. Raja naga kuning bisa langsung datang ke sini. Benar saja, hanya dalam beberapa saat, susunan teleportasi terbuka kembali. Kemudian, sosok yang sangat besar terbang keluar dari sana. Dalam sekejap, seluruh dunia membeku. Apa masalahnya? Saat raja naga kuning muncul, dia bertanya kepada naga kuning, apa yang terjadi? Aku baru saja merasakan sosok manusia. Itu pasti Luan. Naga kuning tipe 9 singkat dan langsung pada sasaran. Dia dengan cepat berkata, tetapi saya tidak bereaksi tepat waktu dan membiarkannya jatuh ke tanah. Mendengar ini, raja naga kuning langsung gembira. Dibandingkan dengan bergegas ke tanah, jelas lebih bersemangat karena dia adalah orang pertama yang menerima berita tentang Luan. Selama sebulan, semua orang mencari Luan. Bahkan ada banyak naga yang meragukan apakah Luan akan datang. Sekarang dia berada tepat di depannya, raja naga kuning segera melihat ke bawah, matanya bersinar. Namun, raja naga kuning segera menyadari di mana masalahnya. Lapisan batu ini terlalu keras. Bahkan raja naga kuning harus menggunakan banyak kekuatan untuk membukanya. Naga kuning tipe sembilan segera memandang raja naga kuning dan berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Jika naga lain mengetahui kita ada di sini, itu akan sulit. Raja naga kuning mengerutkan kening. Raja naga kuning benar. Sekarang ada Megalosaurus yang berkeliaran di mana-mana. Selama naga lain menemukannya, mereka pasti akan menyadari betapa parahnya masalahnya. Begitu tujuh ras lainnya tiba, tulang naga itu belum tentu menjadi milik siapapun. Apapun yang terjadi, mereka harus mengambil keputusan secepat mungkin. Setelah dua tarikan napas, Raja naga kuning segera berkata, buka tanah dengan paksa. Tubuh naga kuning tipe sembilan bergetar. Bagaimana jika dia mati? Jika dia mati, maka dia mati. Wajah Raja naga kuning mengeras. Lagi pula, tulang naga akan diambil dari tubuhnya. Apa hubungannya dengan nyawanya? Kalaupun ya, kami akan segera mengekstrak tulang naganya. Apa perbedaan antara mengekstraksi hidup-hidup dan mengekstraksinya? Setelah mengatakan itu, Raja naga kuning melihat ke bawah ke tanah lagi dan berkata dengan gigi terkatup, bahkan jika sesuatu terjadi pada tulang naga, itu masih lebih baik daripada jatuh ke tangan naga lain. Setelah mengatakan itu, Raja naga kuning menarik nafas dalam-dalam. Segera, aura mengerikan menyebar, menyelimuti seluruh area. Petir dan api dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia membuka mulut besarnya dan meraung. Sambaran petir dan api yang mengejutkan meledak, langsung menuju ke tanah di bawah. Begitu serangan itu muncul, kekuatan mengerikan itu segera menghancurkan ruang itu dan menghantam tanah dengan keras. Gemuruh. Ledakan mengejutkan terdengar, menghasilkan suara yang memekatkan telinga. Jangkauan serangan sambaran petir dan api ini sangat besar, mencapai diameter 10 ribu kaki. Jangkauan serangan ini bahkan lebih dari 10 ribu kaki. Area inti dengan diameter 10 ribu kaki adalah tempat luuan bergegas ke tanah. Raja naga kuning benar-benar tidak menahan diri. Untuk serangan ini, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan serangan terkuatnya. Dia percaya bahwa tulang naga kekaisaran tidak akan hancur oleh serangannya. Mengenai hidup atau mati luan, dia tidak peduli sama sekali. Di bawah serangan kekuatan penuh dari Raja Naga yang agung, tanah segera meledak. Namun, kemampuan pertahanan tanah juga cukup menakutkan. Lubang itu bahkan tidak sedalam 5 ribu kaki, dan kedalaman lubang itu tidak lebih dari 10 ribu kaki. Kemampuan pertahanan tanah terlalu kuat. Karena serangan besar itu, uap air di sekitarnya tersebar dengan paksa ke segala arah. Di bawah sinar matahari, bahkan di ruang yang kacau, seseorang hampir tidak bisa melihat tanah. Setelah ledakan meredah, ruang kacau dengan cepat kembali normal. Uap air belum sepenuhnya kembali, dan semuanya dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada seorang pun. Tidak ada tulang naga kekaisaran. Raja Naga Kuning dan Raja Naga Kuning gemetar. Terutama Raja Naga Kuning yang terpana dan kaget saat melihat lubang kosong di bawah. Apa yang telah terjadi? Raja Naga Kuning mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana dia? Aku juga tidak tahu. Raja Naga Kuning benar-benar tercengang. Dia berkata dengan panik, saya dengan jelas merasakan dia bergegas ke tanah. Tidak salah lagi, bagaimana dia bisa menghilang? Melihat Raja Naga Kuning, jika bukan karena kepercayaannya yang dalam dan setia, Raja Naga Kuning akan curiga bahwa dia telah mengambil tulang naga kekaisaran untuk dirinya sendiri. Namun, persepsi Naga Kuning level 9 seharusnya tidak salah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Luan bisa melarikan diri? Secara logika, tidak mungkin dia bisa lolos. Oleh karena itu, kenyataan memaksa Raja Naga Kuning dan Raja Naga Kuning untuk mempertimbangkan kembali pemikiran mereka. Mereka bahkan harus mematahkan pemikiran normal mereka dan memikirkan sesuatu yang tampaknya mustahil. Segera, banyak pemikiran muncul di benak kedua Megalosaurus, tetapi mereka tidak dapat menentukan yang mana. Meskipun sayang sekali membiarkan Luan melarikan diri, bukan berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya, mereka lah yang pertama menerima kabar kedatangan Luan. Ini akan sangat bermanfaat untuk pencarian mereka di masa depan. Panggil juga 6 naga lainnya. Raja Naga Kuning berkata, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Dengan tempat ini sebagai titik awal, kami akan mencari ke arah tengah. Jangan lewatkan satu titik pun. Megalosaurus mengetahui bahwa Raja Naga Kuning sedang membicarakan enam Megalosaurus lainnya dan segera mengangguk. Oke, Megalosaurus segera pergi. Namun, Raja Naga Kuning tidak pergi. Sebaliknya, ia segera terbang menuju pusat, terus-menerus melepaskan gelombang suara untuk mencari jejak Luan. 2636 Alasan mengapa Luan bisa melarikan diri sangat sederhana. Itu karena dia bisa bergerak di ruang yang dia ciptakan sendiri. Kedalaman tanah hampir 2000 kaki, dan ada penghalang spasial di dasar tanah, jadi dia tidak bisa bergerak lebih jauh ke bawah. Awalnya, Luan ingin bergegas ke inti secepat mungkin, jadi dia bergerak maju dalam kabut. Namun, apa yang terjadi barusan membuatnya berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia bisa melarikan diri sepenuhnya karena keberuntungan. Itu pasti karena Megalosaurus peringkat 9 tidak bereaksi tepat waktu dan tidak langsung menyerangnya. Kalau tidak, dia akan menyerangnya ketika dia sudah melarikan diri ke dalam tanah. Tanahnya akan meledak dan dia akan mati di tempat. Untuk amannya, Luan memutuskan untuk bergerak maju di dalam tanah. Meski butuh beberapa hari lagi, itu satu-satunya cara, apalagi kalau dia sudah ditemukan. Di sisi lain, Megalosaurus peringkat 8 yang berkumpul dengan cepat sudah mulai bergerak. Ada banyak tebakan tentang bagaimana Luan melarikan diri, tapi tak lama kemudian, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Yang pertama adalah dia bisa membuat lingkaran teleportasi di ruang ciptaannya sendiri, sehingga dia bisa melarikan diri dalam sekejap. Yang kedua adalah dia bisa bergerak di ruang yang dia ciptakan sendiri, dan penundaan selama 10 detik sudah cukup baginya untuk melarikan diri. Lagipula, semua naga telah menerima kabar bahwa Luan telah pergi ke klan bintang menyebar untuk mempelajari kemampuan spasial mereka. Meskipun mereka belum berinteraksi dengan klan bintang menyebar, mereka telah mendengar bahwa kemampuan spasial klan bintang menyebar berada di luar imajinasi, jadi mereka harus mempertimbangkan kemungkinan ini. Jika itu kasus pertama, maka tidak perlu melanjutkan pencarian, jadi mereka hanya setuju dengan kemungkinan kedua. Namun, kemungkinan kedua pun sangat merepotkan. Bergerak di ruang ciptaannya sendiri berarti Luan bisa berada di mana saja. Namun, delapan megalosaurus juga menebak bahwa demi keselamatan, Luan akan bergerak maju di dalam tanah. Tanahnya terlalu kuat, dan bahkan mereka tidak dapat menghancurkan seluruh tanah dalam jangkauan lubang yang dalam. Terlebih lagi, mereka tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Pencarian seperti ini bahkan membuat mereka merasa seperti sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, selama mereka masih berada dalam jangkauan jurang yang dalam, mereka tidak bisa menyerah. Delapan megalosaurus terbang sampai ke area tengah dan terus-menerus melepaskan kekuatannya untuk menyerang tanah. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan area off-effect di darat terbatas, dan kedalaman kerusakan hanya bisa mencapai kurang dari 2.000 kaki, yang merupakan jarak yang sangat dangkal. Luan telah bergerak maju di kedalaman 10.000 kaki. Kedalaman seperti itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, kecepatan Luan jelas tidak secepat megalosaurus level 9 yang ke-8. Faktanya, itu jauh lebih rendah. Diperlukan waktu setidaknya 3 hari untuk mencapai area pusat dari sini, tetapi delapan megalosaurus hanya membutuhkan waktu beberapa saat. Hal ini terutama berlaku untuk Raja Naga Kuning. Jika dia sangat yakin bahwa target Luan adalah area inti, maka dia bisa menunggu di bagian paling tengah. Namun, dia bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Tujuh Raja Naga lainnya menunggu di tengah. Bahkan sudah berangkat dari pusat. Jika Luan benar-benar muncul di tengah, maka dia pasti bukan satu-satunya targetnya. Meskipun dia tahu ini masalahnya, tidak ada cara yang lebih baik. Raja Naga Kuning hanya bisa kembali ke area tengah dan menunggu. Tujuh Raja Naga lainnya secara alami merasakan auranya. Raja Naga Kuning ini pergi dengan tergesa-gesa dan kembali dengan tergesa-gesa. Sulit bagi mereka untuk tidak menebak-nebak, jadi mereka menjadi lebih berhati-hati. Akhirnya, tiga hari kemudian, Luan berhasil mencapai pusat kawah dan berhenti. Di udara di atas kepalanya, sosok delapan Raja Naga bisa dilihat ke segala arah. Di sini, Luan secara alami tidak bisa merasakan berapa banyak megalosaurus yang ada di luar, tapi dia bisa menebaknya. Pada saat yang sama, alasan mengapa dia yakin bahwa ini adalah pusat kawah adalah karena dia merasakan energi spasial khusus di area ini. Benar sekali, ada sejumlah besar energi spasial di sini, sedemikian rupa sehingga ruang kedua terisi penuh dan kacau, menyebabkan ruang yang diciptakan sendiri oleh Luan menjadi sangat tidak stabil. Berdasarkan waktu yang dia habiskan untuk bergerak maju, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa ini adalah pusatnya. Tapi, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, ini adalah ruang yang diciptakan sendiri. Di luarnya ada lapisan batu. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa membuka pintu spasial. Dan di bawah 10 ribu kaki ada penghalang spasial. Selama satu bulan terburu-buru, Luan telah mencoba berkali-kali, tapi dia tetap tidak bisa menembus penghalang itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan di ruang yang diciptakannya sendiri. Satu-satunya cara adalah meninggalkan tanah dan mencari mekanisme atau formasi khusus di darat atau di udara. Namun, begitu dia meninggalkan tanah, kemungkinan besar dia akan ditemukan dan dibunuh. Jika para naga ini bisa menunggu di sini selama sebulan, maka sangat mungkin bagi mereka untuk menunggu satu bulan lagi. Fuyu disiksa setiap saat. Dia tidak bisa membuang waktu dengan Megalosaurus ini. Dia harus memikirkan cara untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Dia percaya pasti ada Megalosaurus level 9 di atas, dan kemungkinan besar ada lebih dari satu. Apa yang harus dia lakukan untuk mencegah dirinya dari kematian? Luan merenung, dan setelah 10 nafas, matanya tiba-tiba menegang. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia mengkonfirmasi untuk melaksanakannya. Meskipun ide ini sangat berbahaya, meskipun ide ini memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Luan segera berangkat dan tenggelam ke dalam ruang yang diciptakan sendiri. Dia mencapai kedalaman 10 ribu kaki, tepat di atas penghalang spasial. Namun energi spasialnya terhubung hingga 10 ribu kaki di atas, dan bahkan menonjol dari tanah, membentuk lorong yang sangat panjang dan sempit. Setelah itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menggunakan energinya. Dalam sekejap, sebuah es meledak, membentuk es sepanjang 10 ribu kaki yang melesat ke atas. Ketika mencapai titik tertinggi dari ruang ciptaan sendiri, koneksi dengan dunia nyata langsung terbuka, dan es sepanjang 10 ribu kaki keluar dari ruang ciptaan sendiri. Di dunia nyata, sebuah es muncul dari udara tipis, dan semakin lama semakin panjang, mencapai ketinggian 10 ribu kaki, dan terbang langsung ke langit. Kemunculan adegan ini segera menyebabkan delapan raja naga gemetar. Mereka merasakannya hampir pada saat yang bersamaan, dan segera menoleh untuk melihat es itu. Kedelapan raja naga secara alami memiliki kepribadian yang berbeda. Beberapa raja naga berhati-hati dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Bahkan jika mereka menyadari bahwa kemungkinan besar itu adalah Luan, mereka tidak ingin membunuh untuk menghindari kerusakan pada tulang naga kaisar. Ada juga raja naga yang tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Apapun yang terjadi, mereka ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Segera, raja naga bergerak, dan energi mengerikan melesat ke arah es sepanjang 10 ribu kaki. Meskipun dipais keras, itu bukan apa-apa di hadapan megalosaurus level 9. Energi mengerikan menyapu es tersebut, dan pecah berkeping-keping saat disentuh, tetapi tidak meledak. Raja naga ini menggunakan energinya untuk memenjarakan dan mengendalikan es dengan kuat, lalu menariknya ke arahnya. Tidak ada yang tahu apakah Luan ada di dalam es, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam es tersebut. Ada banyak pecahan yang cukup besar untuk menyembunyikan orang. Ketika ketujuh raja naga lainnya melihat ini, bagaimana mereka bisa membiarkan raja naga ini berhasil dengan mudah. Mereka segera menyerang. Di antara tujuh raja naga, sebagian menyerang raja naga, sementara sebagian lainnya menyerang pecahan es. Tujuan mereka adalah memblokir pecahan es. Gemuruh. Menghadapi serangan begitu banyak raja naga, jika raja naga ini tidak membela diri, dia akan terluka parah di tempat, dan nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Dihadapkan pada kemungkinan munculnya kaisar tulang naga, kedelapan raja naga tidak menahan diri sama sekali. Mereka semua menggunakan jurus membunuh mereka, dan tidak mengherankan jika ada yang tewas dalam pertempuran ini. Berbagai kekuatan saling bertabrakan, dan ledakan mengejutkan segera terjadi. Harus diketahui bahwa kekuatan masing-masing raja naga pasti berada di puncak ras binatang eksotis. Bahkan para pemimpin dari berbagai ras teratas di wilayah Laut Selatan Ekstrim tidak berani menjadikan mereka musuh. Tentu saja, kecuali Pangeran Ki. Dampak ledakan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, dan pecahan es segera hancur oleh kekuatan ini, berubah menjadi serpihan es kecil yang memenuhi langit. Setelah ledakan, delapan raja naga dengan cepat melihat segala sesuatu di dalamnya. Tidak ada manusia, dan tidak ada kaisar tulang naga. Mereka sangat yakin bahwa tidak ada manusia, dan dia tidak terbunuh oleh kekuatan mereka. Ini hanyalah es, tapi bukan es biasa. Jika itu adalah es biasa, Megalosaurus akan berubah menjadi ampas es saat ia menabrak kurungan. Ditambah dengan udara dingin yang menyelimutinya, mereka sangat yakin. Es dalam. Roda nasib terakhir klan Hachiko. Es itu tiba-tiba muncul dari tanah. Memikirkan kemampuan spasial Luan, kemungkinan besar Luan berada di bawah tanah. Namun, jika memang demikian, mengapa manusia ini sengaja melepaskan es tersebut untuk menarik perhatian mereka. Apa tujuannya? Namun, tidak peduli apa yang ingin dilakukan manusia ini, kedelapan Raja Naga sama sekali tidak takut. Di hadapan kekuatan absolut, semua tindakan manusia ini sia-sia. Segera, delapan Raja Naga secara bersamaan mengerahkan kekuatan di dalam tubuh mereka, dan kekuatan yang menakutkan segera meliputi seluruh langit dan bumi. Hanya penyebaran kekuatan yang secara langsung menghancurkan ruang lebih dari seratus ribu kaki. Setelah itu, delapan Raja Naga secara bersamaan melancarkan serangan habis-habisan, dan target serangan mereka adalah tanah di bawah. 2637 Ledakan Delapan Raja Naga menyerang pada saat yang sama, semuanya mengarah ke tanah tempat es baru saja muncul. Delapan jenis kekuatan yang sangat berbeda meledak, cahaya yang menyilaukan sepertinya telah membuat dunia menjadi gelap, jangkauan serangannya lebih dari 10 ribu zang. Tentu saja, kisaran 10 ribu zang adalah karena tidak ada Raja Naga yang menggunakan serangan efek area apapun, mereka hanya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang satu target. Karena itu, kekuatan serangan ini sangat kuat, tidak ada binatang dari ras manapun yang dapat bertahan dari serangan seperti itu. Gemuruh. Tanah 10 ribu zang segera meledak. Kekuatannya mengalir menuju kedalaman, serangan dari delapan Raja Naga saling bentrok, mengakibatkan banyak kekuatan tumbukan tidak tersebar, kekuatan tumbukan terakhir bahkan lebih kuat dari kekuatan delapan Raja Naga. Tanah dengan diameter 10 ribu zang langsung dihancurkan hingga kedalaman 8 ribu zang, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di lubang yang dalam. Kekuatan tumbukan tidak menyebar untuk waktu yang lama, dan ruang berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Dan ketika kekuatan tumbukan berangsur-angsur menghilang, kabut di tengah juga melonjak ke segala arah akibat ledakan tadi, penglihatan dan persepsi mereka dapat dengan jelas melihat situasi di lapangan. Lubang sedalam 8 ribu zang dengan diameter 10 ribu zang muncul di depan delapan Raja Naga, tetapi di bawah serangan yang begitu mengerikan. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada manusia, tidak ada tulang Naga Raja. Jika dikatakan bahwa manusia hancur berkeping-keping oleh serangan tadi, itu akan menjadi normal, tetapi tulang Naga Raja adalah tulang Naga yang paling keras, sangat mustahil bagi mereka untuk dihancurkan oleh serangan tadi. Biarpun ke delapan Raja Naga baru saja melakukan serangan, mereka mungkin mati, tapi mereka tidak akan hancur berkeping-keping, bahkan tidak meninggalkan jejak. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka tidak melukai Luan. Itu benar, itu adalah kebenarannya. Luan, yang berada di ruang bawah tanah yang diciptakan sendiri 20 ribu zang, merasakan getaran lapisan batuan di sekitarnya. Getaran semacam ini membuatnya khawatir, tapi itu juga seperti yang dia pikirkan, bahkan jika delapan Raja Naga bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu menghancurkan tanah dalam sekali jalan. Apa yang dia lakukan sangat sederhana, setelah melepaskan es, dia segera melarikan diri ke satu sisi, dia ingin meminjam tangan delapan Raja Naga untuk menghancurkan tanah, untuk melihat apa yang ada di bawah. Namun, setelah lapisan batuan 20 ribu zang itu pecah, yang terjadi selanjutnya adalah lapisan tanah keras yang menjadi landasan perjalanan selama sebulan. Intuisi Luan merasa bahwa lapisan tanah yang keras jauh lebih keras daripada lapisan batuan, dia tidak tahu apakah delapan Raja Naga dapat memecahkannya. Luan telah terbang lebih dari 50 ribu zang jauhnya, itu cukup untuk menghindari jangkauan serangan di tanah. Delapan Raja Naga di langit melihat ke bawah ke lubang yang dalam di bawah. Masing-masing Megalosaurus memiliki tatapan yang sangat serius di matanya. Saat mereka ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, delapan Raja Naga tiba-tiba berbicara. Mari kita bekerja sama dan menerobos bumi. Delapan Raja Naga berkata dengan suara yang dalam. Suara mereka dipenuhi amarah. Saya ingin melihat di mana manusia ini bisa bersembunyi. Tujuh Raja Naga lainnya juga menganggup berturut-turut. Delapan Raja Naga sangat marah. Manusia ini jelas-jelas mempermainkan mereka. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa membiarkan manusia ini pergi. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa Luan melarikan diri di bawah pengawasan delapan Raja Naga, di mana Raja Naga akan meletakkan wajah mereka. Kemana perginya harga diri mereka? Segera, delapan Raja Naga mengumpulkan kekuatan mereka lagi dan menyerang pada saat yang sama dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tanahnya meledak lagi. Ini karena lubang sedalam delapan ratus kaki telah menyebabkan lebih banyak energi berkumpul di dalamnya, menyebabkan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Lubang tanpa dasar itu sekarang memiliki kedalaman lima belas ribu kaki, dan kedalamannya meningkat dari delapan ribu kaki menjadi tujuh belas ribu kaki. Sekarang jaraknya hanya tiga ribu kaki dari tanah. Masih belum menembus. Lagi, Raja Naga penentang surga berteriak dengan keras. Segera, delapan Raja Naga bergabung kembali. Jika salah satu Raja Naga menyerang sendirian, mereka perlu mengeluarkan banyak energi dan areanya akan jauh lebih kecil. Faktanya, kedelapan Raja Naga juga sangat penasaran dengan apa yang ada di bawah lapisan batu tersebut. Apakah lapisan tersebut selalu merupakan lapisan batuan, atau apakah lapisan tersebut melindungi suatu saat khusus? Ledakan. Ledakan ketiga yang menghancurkan bumi muncul di tanah, tapi kali ini benar-benar berbeda dari ledakan sebelumnya. Ketika delapan Raja Naga bergabung untuk menyerang tanah, tanah hanya tenggelam tiga ribu kaki, dan delapan Raja Naga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka sangat terhambat. Di bawah penghalang yang kuat ini, serangan mereka dihentikan secara paksa. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, itu tidak membuat kedalamannya semakin dalam, tetapi hanya membuat areanya semakin besar. Apalagi jika rintangannya terlalu mendadak, menyebabkan delapan Raja Naga gemetar hebat. Kekuatan tersebut menyebabkan darah dan ki mereka bergejolak, dan mereka tidak punya pilihan selain melepaskan kendali atas kekuatan mereka dan meningkatkan ketinggian untuk meninggalkan area ledakan. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, dan area seluas 15 ribu kaki terkena dampak langsung hingga lebih dari 22 ribu kaki. Dampak ledakannya berlangsung lama sebelum berhenti. Selama proses tersebut, mustahil untuk mengamati dengan mata dan indera. Kedelapan Raja Naga sangat gugup. Mereka bahkan mengira itu mungkin semacam pertahanan khusus yang dilakukan manusia. Jika ada pertahanan seperti itu, mereka harus berhati-hati meskipun mereka bergabung. Akhirnya, dampaknya berangsur-angsur hilang, dan ruangan dengan cepat kembali normal. Penglihatan dan indera mereka dapat menutupi permukaan di bawah. Di langit, Megalosaurus yang panjangnya 85 ribu kaki melihat ke bawah. Ketika mereka melihat lingkaran dalam dari lubang yang dalam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat, dan mereka semua mengerutkan kening. Bagian atas lubang itu berdiameter 2 mangkuk, dan dasar lubang itu hanya berdiameter 10 ribu kaki. Dan di ketinggian 10 ribu kaki ini, sebenarnya merupakan tanah yang sangat datar. Tidak. Itu adalah tembok. Itu adalah sebuah mekanisme. Tanah dalam area 10 ribu kaki memiliki pola yang sangat jelas dan indah. Pola-pola ini sangat besar, dan garis-garisnya sangat jelas. Mereka saling terkait satu sama lain untuk membentuk bentuk khusus. Dan area seluas 10 ribu kaki yang bisa mereka lihat ini jelas bukan keseluruhan area. Garis-garis itu jelas memanjang keluar, dan apa yang mereka lihat kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Kemungkinan besar seluruh lubang dalam dibentuk oleh pola ini. Dan tanah berpola inilah yang dengan kuat menahan serangan gabungan dari 8 Raja Naga. Itu adalah serangan habis-habisan. Di bawah serangan yang hebat, permukaan polanya jelas rusak, tetapi tingkat kerusakannya tidak besar. Kedalamannya bahkan mungkin tidak mencapai 100 kaki, dan bahkan tidak mencapai kedalaman pola di atas. Apa sebenarnya ini? 8 Raja Naga melihat pemandangan ini dengan kaget. Tak satu pun dari mereka menyangka akan ada pemandangan istimewa di bawah tanah. Mereka lega karena itu bukanlah pertahanan manusia, tapi mereka juga dikejutkan dengan pemandangan yang tidak terduga ini. Ini benar-benar tidak terduga, dan membuat ke-8 Raja Naga merasa sedikit tidak berdaya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, meskipun pemandangan di bawah tanah mengejutkan mereka, tidak ada keraguan bahwa mereka lebih mengkhawatirkan tulang naga kekaisaran. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang layak disebut dibandingkan dengan tulang naga kekaisaran. Bahkan tanah di bawah tanah telah muncul, tapi masih belum ada jejak manusia atau tulang naga kekaisaran. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia sudah masuk? Raja Naga Tiangang tiba-tiba memikirkan hal ini dan dengan cepat bertanya. Begitu dia mengatakan ini, Raja Naga lainnya segera gemetar, dan alis mereka semakin berkerut. Memang manusia ini pasti mengetahui sesuatu, dan mungkin saja dia tahu cara masuk ke dalam tanah. Pasti ada harta karun yang sangat kaya yang tersembunyi di sini, dan bahkan mungkin terkait dengan bagian lain dari tulang naga kekaisaran. Memikirkan hal ini, delapan Raja Naga menjadi semakin cemas. Mereka tidak menyangka bahwa setelah berjuang selama 10.000 tahun untuk tanah tengah, mereka masih tidak dapat menemukan rahasia di dalamnya. Sebaliknya, manusia masuk lebih dulu. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan hal yang lebih serius terjadi. Manusia tidak bisa pergi, dan harta karun di bawah tanah tidak bisa hilang. Cepat dan pikirkan cara untuk memasuki tanah. Apakah kita harus memaksa masuk? Atau apakah ada semacam susunan jebakan? Raja Naga Merah segera berkata, mari kita kesampingkan pembagian harta untuk saat ini. Kami akan bertarung setelah kami menangkap manusia. Ketujuh Raja Naga segera mengangguk setuju. Mereka tidak bisa membuang waktu untuk berdebat mengenai hal-hal seperti itu. Ini adalah salah satu kekuatan naga. Betapapun seriusnya konflik internal, mereka akan selalu bersatu menghadapi ancaman eksternal. Segera, delapan Raja Naga turun ke dalam lubang yang dalam dan sekitarnya. Raja Naga Tiangang dengan paksa menyapu tanah dengan ekor naga kokohnya yang dipenuhi kekuatan, menciptakan ledakan keras. Namun permukaan tanahnya hanya rusak saja, tidak ada perubahan sifatnya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan ekor naga Raja Naga Tiangang terluka. Mereka tidak tahu seberapa dalam tanahnya, jadi mereka harus mencari jebakan dan susunan jebakan, dan memaksa masuk pada saat yang bersamaan. Segera, ledakan keras terdengar, dan pemandangan ini jelas terlihat oleh Luan, yang berjarak kurang dari 10 ribu kaki dari lubang yang dalam. 2638 Benar sekali, Luan tidak mungkin berharap delapan Megalosaurus membantunya mengungkap rahasia tempat ini. Sebaliknya, ia khawatir kedelapan Megalosaurus akan menemukan mekanisme tersembunyinya terlebih dahulu. Jika tidak, usahanya selama empat bulan terakhir akan sia-sia. Luan juga tidak menyangka akan ada pola di dasar lubang yang dalam ini. Pasalnya, tanah di luar lubang dalam sangat datar dan tidak memiliki pola apapun. Oleh karena itu, ketika Luan memasuki lubang dalam tempat bertemunya lapisan batuan dan lapisan tanah keras, dia tidak menyangka lapisan tanah keras tersebut memiliki pola apapun. Oleh karena itu, dia bahkan tidak turun ke ketinggian lapisan tanah yang keras. Berbeda dengan delapan Megalosaurus, ia tidak perlu menembus lapisan tanah keras untuk masuk. Dia segera turun dari ruang ciptaannya sendiri dan memasuki lapisan tanah keras. Itu berubah. Memang terjadi perubahan besar pada lapisan tanah keras. Lapisan tanah keras di luar lubang yang dalam tidak memiliki celah sama sekali. Namun lapisan tanah keras di sini jelas memiliki beberapa celah khusus. Bahkan tanah keras di dalamnya memiliki pola yang sangat rumit. Namun, ketika Luan melewati 2000 Zhang lapisan tanah keras, penghalang ruang kedua muncul lagi. Itu masih ada di sana. Luan saat ini tidak mungkin menembus penghalang ruang kedua, tapi itu tidak ada di dunia nyata. Dengan kata lain, dia hanya bisa memasuki dunia nyata dari depan dan tidak bisa mengambil jalan pintas apapun. Namun, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menembus lapisan tanah keras setebal 2000 Zhang? Terlebih lagi, dia mempunyai firasat bahwa meskipun dia menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakar lapisan tanah yang keras, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakarnya. Bahkan mungkin memakan waktu lebih dari 4 bulan. Apa yang harus dia lakukan? Alis Luan berkerut erat. Dengan menggunakan perkiraan paling konservatif, dia harus menghabiskan 4 bulan lagi untuk membakar lahan, menunggu naga-naga itu pergi, dan kemudian menghitung 4 bulan yang harus dia tempuh sendiri. Secara total, mungkin diperlukan waktu lebih dari setahun. Siapa yang tahu kalau ada mekanisme lain yang akan menundanya lebih jauh? Berapa banyak lagi rasa sakit yang dia alami untuk membuat Fuyu menderita? Memikirkan hal ini, tubuh Luan bergetar hebat. Mata Luan berbinar, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa tetesan air ini diberikan kepadanya oleh kepala klanfu, ayah Fuyu. Tidak mungkin kepala klanfu menyakiti putrinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan putrinya disiksa terlalu lama di Awakening Pass. Menurut akal sehat, dia akan mampu menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat 9 dalam waktu 1 tahun. Bahkan aliansi sekte pun berpikir demikian. Bagaimana bisa kepala klanfu memberinya item tetesan dan membuatnya membuang lebih banyak waktu? Memikirkan kembali dua laut selatan, dia bisa mendengar suara gemuruh yang tak henti-hentinya. Jangan bilang, kita perlu meminjam kekuatan naga untuk masuk ke dalam tanah. Sekarang dia memikirkannya, hampir mustahil untuk memasuki benua tengah tanpa ketahuan. Kepala klanfu harus sangat jelas tentang pentingnya benua tengah bagi para naga. Hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan naga. Kepala klanfu telah mempertimbangkan pentingnya naga. Meskipun Luan tidak berani mengkonfirmasi pikirannya sendiri, tapi bagaimanapun juga, dia harus berpikir ke arah ini dan memastikan bahwa dia tidak mengabaikan apapun. Tapi, apa hubungan antara naga dan lapisan bumi yang keras ini? Bagaimana dia bisa meminjam kekuatan naga? Dari serangan Megalosaurus di lapisan bumi yang keras, ia mengetahui bahwa Megalosaurus pun tidak akan mampu menghancurkannya. Karena itu, ia tetap harus mempertimbangkan mekanisme pembentukannya. Meskipun Luan tidak berada di sekitar lubang yang dalam dan tidak dapat melihat dengan jelas pola di tanah, dia dapat menggunakan persepsi spasialnya untuk menganalisis secara langsung dari dalam lapisan tanah yang keras. Luan mengetahui tentang formasi futeng. Kepala klan futeng, Suhe, pernah mengatakan bahwa selain empat klan kuno, tidak ada formasi lain yang bisa menandingi kecerdikan klan futeng. Setelah mempelajari esensi formasi futeng, dia akan dapat memahami segalanya. Selama lapisan tanah keras ini tidak ada hubungannya dengan empat klan kuno, Luan yakin dia bisa menemukan celah. Segera, Luan mulai menjelajahi lapisan bumi yang keras. Jika seluruh lubang yang dalam adalah sebuah formasi, maka Luan akan membutuhkan waktu hampir enam hari hanya untuk melintasi seluruh lubang yang dalam. Jika perlu, Luan akan melakukannya. Tapi sejujurnya, Luan belum pernah melihat formasi sebesar ini, jadi dia ingin mengamatinya dari sebagian. Dia tidak ingin merusak seluruh formasi. Dia hanya ingin membuat lubang. Akan lebih baik jika dia bisa membuat bagian kecil dari sebagiannya. Oleh karena itu, Luan mulai bergerak dalam radius 500 mil mengelilingi lubang dalam di tengahnya untuk mengamati struktur lapisan tanah keras. Sayangnya, dia hanya bisa merasakan bentuk dunia luar di ruang yang diciptakannya sendiri, tapi dia tidak bisa merasakan kekuatan dan atribut dunia luar. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyimpulkan kedua aspek ini. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menyebabkan banyak masalah baginya untuk berpikir dan memecahkan formasi. Namun, pemahaman Luan tentang formasi diakui dan bahkan dikejutkan oleh Patriark Futeng. Luan selalu rendah hati, tapi dia selalu bisa mengenali kemampuannya sendiri secara akurat. Setelah mengamati seluruh bumi yang keras dalam radius 100 mil, Luan akhirnya berhenti di satu tempat. Kemudian, dia menutup matanya dan diam-diam mengumpulkan semua pikirannya, berpikir cepat di lautan kesadarannya. Jika seseorang ingin mengembangkan kekuatan ruang, pemahaman yang kuat tentang ruang adalah fondasi dari segalanya. Lautan kesadaran Luan segera memperlihatkan semua pemandangan di dalam lapisan tanah keras dalam kedalaman 100 mil dan 20 mil. Dia secara langsung mengumpulkan semua persepsi spasial tadi dan membentuk lapisan tanah keras yang lengkap di lautan kesadarannya tanpa melewatkan apapun. Ada kekuatan di lapisan bumi yang keras. Tanpa menyadarinya, Luan hanya dapat membayangkan dan mencoba menganalisis atribut seperti apa yang dapat diintegrasikan dengan sempurna. Ada lebih dari satu atribut di sini, dan aliran kekuatan selalu berubah. Ini adalah tugas yang sangat besar. Jika itu adalah guru surgawi tingkat delapan lainnya, bahkan jika mereka meletakkan model 100 kaki di depan mereka, mereka akan pusing. Namun, hanya dalam dua jam, Luan membuka matanya lagi. Berderak. Mengepalkan tinjunya, sepasang mata gelap Luan tampak menjadi lebih dalam dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Kemudian, dia segera bergerak dan terbang menuju lubang dalam yang memperlihatkan lapisan tanah keras di ruang ciptaannya sendiri. Benar sekali, dia telah sepenuhnya memahami formasi di area ini dan juga memikirkan cara untuk memecahkan lapisan keras bumi. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya, tapi Megalosaurus ini memiliki kekuatan yang cukup. Dengan kata lain, dia harus membimbing Megalosaurus tersebut untuk menyerang lapisan bumi yang keras. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan lapisan tanah keras di bagian tengahnya. Setidaknya dibutuhkan delapan arah lain untuk menembus lapisan keras bumi. Jadi, ledakan. Tubuh delapan raja naga yang telah mencari di lubang yang dalam selama dua jam bergetar hebat. Ketika mereka mendengar dampak yang sangat besar, mereka segera menoleh untuk melihatnya. Mereka menemukan bahwa pilar es sepanjang seribu kaki sebenarnya muncul 30 mil jauhnya dari dasar lubang. Segera, delapan raja naga berhenti mencari di dasar lubang dan bergegas menuju pilar es. Mereka bergegas menjadi yang pertama, takut lawan mereka menjadi yang pertama. Gemuruh. Delapan raja naga semuanya bertabrakan menjadi sebuah bola. Dengan kekuatan mengerikan di sekitar mereka, mereka langsung menghancurkan pilar es menjadi beberapa bagian. Bahkan tanah pun hancur menjadi lubang yang sangat dalam. Kedelapan raja naga semuanya merasakan sakit akibat tabrakan itu. Mereka belum pernah bertabrakan dengan bola seperti ini sebelumnya. Namun ekspresi setiap raja naga masih serius dan tegas. Bagaimanapun, ini untuk tulang naga raja. Siapapun yang berpura-pura tenang saat ini akan mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang yang dalam. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa. Tepat ketika delapan raja naga bersiap untuk menyerang tanah, tiba-tiba pilar es setinggi seribu zang muncul dari tanah sepuluh li jauhnya. Kemunculan pemandangan ini membuat kedelapan raja naga gemetar hebat lagi. Saat raja naga lainnya hendak bergegas keluar, kedelapan raja naga tiba-tiba menghentikannya dan berteriak, jangan cemas. Mari kita tunggu dan lihat. Ada masalah. Delapan raja naga tidak terburu-buru keluar. Raja naga lainnya juga menekan dorongan hati mereka karena mereka juga merasa ini sangat aneh. Mereka bahkan tidak dapat membedakan apakah pilar es ini dilepaskan oleh manusia atau merupakan formasi di lubang yang dalam. Benar saja, pilar es tidak berhenti bermunculan. Pilar es lainnya muncul, diikuti pilar es lainnya. Termasuk pilar es yang dihancurkan oleh delapan raja naga di awal, total pilar es tirani muncul satu demi satu. Namun letak pilar es tersebut tidak memiliki pola apapun. Pilar es yang terjauh dari pusat lubang dalam berjarak hampir 50 mil. Yang terdekat berjarak kurang dari 40 ribu kaki. Lokasi delapan pilar es tidak memiliki pola apapun. Itu sangat berantakan. Dan setelah pilar es ini muncul, tidak ada lagi pilar es yang muncul. Delapan raja naga melihat ketujuh pilar es di sekitar mereka. Mata dan ekspresi naga mereka menjadi sangat berat. 2639 Tujuh pilar es setinggi ribuan kaki tersebar di area seluas 100 mil. Tampaknya mereka tidak memiliki pola apapun. Dari hawa dingin menusuk tulang yang dipancarkan dari pilar es, delapan raja naga tahu bahwa itu pasti deep ice. Kalau tidak, mereka belum pernah melihat es lain dengan suhu seperti itu. Deep ice, tanpa diragukan lagi, kemungkinan besar adalah luan. Namun, sembilan pilar es muncul berturut-turut dari lokasi berbeda tanpa pola apapun, yang membuat delapan raja naga curiga. Jika luan yang melakukannya, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia bisa berteleportasi sesuka hati dalam jarak 100 mil? Atau ada kemungkinan lain? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, kemampuan spasial semacam ini berada di luar pengetahuan delapan raja naga. Mereka belum pernah berinteraksi dengan klan bintang, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat kemampuan spasial mereka. Namun, berdasarkan pengetahuan dan tebakan mereka, kekuatan apapun ada batasnya. Ia tidak boleh melebihi kekuatan lain terlalu banyak. Jika tidak, dengan peningkatan kekuatan yang tidak terbatas, bukankah dia akan mampu menghancurkan matahari, bulan, dan bintang hanya dengan menjentikkan jarinya? Semua orang hidup di dunia yang sama, jadi tidak mungkin ada kekuatan yang terlalu konyol. Mereka tidak mengira luan akan memiliki kekuatan seperti itu, jadi kemungkinan lain muncul di hati mereka. Itu adalah, mungkinkah pilar es itu tidak diciptakan oleh luan, tapi oleh rahasia di bawah tanah. Delapan raja naga berkumpul di sini untuk pertama kalinya, dan mereka tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan. Mungkinkah tindakan mereka menyebabkan perubahan kekuatan di dalam lubang yang dalam, dan kekuatan di dalamnya terkait dengan deep ice? Lagipula, selain raja naga kuning, tidak ada yang tahu bahwa luan telah muncul di lubang dalam tiga hari lalu. Delapan raja naga mengamati dalam waktu lama, dan setelah memastikan bahwa tidak ada lagi pilar es, mereka saling memandang. Pilar es itu tembus cahaya, dan mereka dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Raja naga penentang langit berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak perlu berjuang untuk memecahkan pilar es. Mengapa kita tidak memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kedelapan raja naga saling memandang. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mengusir yang lain, jadi sebaiknya mereka bekerja sama untuk menemukan masalahnya. Raja naga pembakaran langit berkata dengan keras, Mungkinkah luan bersembunyi di bawah tanah dan bergerak untuk melepaskan pilar es? Mendengar kata-kata raja naga langit terbakar, ketujuh raja naga lainnya terdiam. Raja naga langit terbakar ini adalah orang yang memiliki temperamen paling tidak dapat diandalkan di antara delapan raja naga. Dia selalu berbicara omong kosong, dan kata-katanya tidak dapat dipercaya. Apa yang dikatakannya setara dengan membantu ketujuh raja naga menghilangkan jawaban yang salah? Pada saat ini, raja naga perobek langit membuka mulutnya dan berkata, Baru saja, ketika es muncul, mereka memikat kita untuk memecahkan tanah untuk mengungkap polanya. Mungkinkah es ini juga semacam panduan, memungkinkan kita menerobos delapan titik ini dan menemukan rahasia untuk menguraikan susunan mekanisme. Perkataan raja naga perobek langit kebetulan adalah apa yang sebagian besar raja naga pikirkan. Meskipun mereka tidak menganggup di permukaan, diamnya mereka berarti semua orang setuju dengan pernyataan ini. Tidak ada yang perlu dibantah. Agak merepotkan untuk menerobos tanah hanya dengan kekuatan kita, tapi akan mudah jika kita bekerja sama. Karena kita berdelapan ada di sini, kenapa kita tidak menghancurkannya bersama-sama dan melihat apa yang terjadi? Delapan raja naga membuka mulut mereka dan berkata dengan suara yang dalam, Jika pilar es lain muncul setelah kita menembus tanah dari delapan pilar es ini, kita tidak akan menyerang lagi. Tujuh raja naga sedikit mengangguk. Memang benar mereka tidak bodoh. Mustahil bagi mereka untuk memecahkan setiap es yang muncul dan dibimbing oleh hidung. Karena semua orang setuju, ayo serang. Setelah berbicara, kedelapan raja naga segera bergerak dan terbang menuju langit. Tujuh raja naga juga mengikuti setelah melihat ini. Jika es ini benar-benar semacam pemandu, maka setelah menembus tanah dari delapan es tersebut, kemungkinan besar akan muncul pemandangan khusus. Bahkan mungkin menjadi ancaman bagi delapan raja naga. Terbang sedikit lebih tinggi sebelum menyerang akan memudahkan dan juga menghindari ancaman. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka harus berhati-hati. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Faktanya, selain delapan raja naga, sudah banyak megalosaurus level 9 di dunia ini. Mau bagaimana lagi? Baru saja, serangan delapan raja naga terlalu besar. Megalosaurus level 9 yang lebih dekat dengan mereka mengira mereka telah mulai bertarung dan bergegas untuk memberikan dukungan. Namun, mereka tidak menyangka kedelapan raja naga akan bekerja sama untuk menyerang tanah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak bertanya. Sebaliknya, mereka menonton dengan tenang dari jauh. Kedelapan raja naga semuanya mencapai ketinggian lebih dari 10 ribu kaki. Setelah saling memandang, mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka pada saat bersamaan. Jika delapan raja naga bekerja sama, tidak sulit untuk menembus delapan titik ini, dan itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak konsumsi. Segera, serangan pertama jatuh dari langit dan langsung menuju es yang baru saja ditembus. Gemuruh. Segera, tanah meledak, dan lubang dalam lainnya segera muncul. Namun, agar tidak mempengaruhi es lainnya, kedelapan raja naga kali ini lebih memusatkan kekuatan mereka. Mereka bahkan menekan kekuatan mereka secara ekstrim. Oleh karena itu, daya tembusnya kali ini lebih kuat, tetapi jangkauan dampaknya lebih kecil. Lebar lubang yang dalam bahkan tidak melebihi 7 ribu kaki. Serangan pertama menciptakan lubang dalam yang kedalamannya lebih dari 10 ribu kaki. Artinya selama mereka menyerang lagi, mereka akan mampu menembus lapisan batu ini. Gemuruh. Serangan kedua terjadi di belakang. Kekuatan mengerikan itu bahkan lebih terkonsentrasi di lubang yang dalam, dan langsung menembus lapisan batu. Benar saja, tembok keras yang sangat keras muncul di bawah. Itu masih diukir dengan pola dan pola yang sangat jelas dan indah. Namun pola dan pola di sini tidak tumpang tindi dengan pola yang baru saja terbentuk di tengah. Itu adalah dua pola yang sangat berbeda. Kedelapan Raja Naga segera memfokuskan pandangan mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka sama sekali tidak dapat memahami rahasia pola ini. Setelah saling memandang, mereka mengumpulkan kekuatan lagi dan menyerang S kedua. Gemuruh. Tanah kembali meledak. Setelah serangkaian ledakan, lapisan bumi yang keras kembali terkena sinar matahari. Itu masih merupakan pola yang sama sekali berbeda, tetapi tampaknya sama sekali tidak berhubungan dengan pola sebelumnya. Bahkan pola di tengahnya pun sama. Lalu, S ketiga, S keempat. Satu demi satu, tanah dirusak oleh delapan Raja Naga. Satu demi satu, pola yang sangat berbeda muncul. Pada awalnya, delapan Raja Naga masih berhenti untuk mengamati untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah sepenuhnya untuk menyerang terus-menerus. Segera, kedelapan wilayah tersebut dirusak oleh serangan gabungan mereka, dan semuanya terekspos. Gemuruh. Delapan Raja Naga berhenti menyerang, dan ruang di dunia nyata dengan cepat pulih. Delapan pola tanah keras muncul di mata mereka. Mereka semua melihat sekeliling, ingin melihat apakah S lain akan muncul setelah delapan tanah itu pecah. Tidak ada. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada S yang muncul. Sepertinya S itu tidak akan muncul lagi. Ini memang lebih terlihat seperti panduan bagi mereka. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, tetap saja sama. Lalu apa gunanya panduan ini? Delapan Raja Naga saling memandang, dan mata mereka dipenuhi keraguan. Dan saat ini, Luan masih berada di lapisan tanah keras, namun posisinya saat ini telah kembali ke posisi tengah semula. Dia diam-diam menunggu sesuatu terjadi. Alasan kenapa dia ingin menggunakan S itu sangat sederhana. Kedelapan S ini dihubungkan bersama untuk membentuk hub jangkauan, yang kebetulan sesuai dengan posisi tengah. Ini memang bentuknya tidak beraturan, tapi Luan yakin penilaiannya tidak salah. Sekarang, dia hanya bisa menunggu, menunggu delapan Raja Naga menyerang delapan posisi secara bersamaan. Pada saat itu, tanah di tengah pasti akan terbuka, tapi seberapa jauh akan terbuka, dan berapa lama akan terbuka, Luan benar-benar tidak yakin. Oleh karena itu, posisinya saat ini berada di atas penghalang ruang angkasa, menunggu ruang terbuka kapan saja untuk terbang keluar dari ruang ciptaan sendiri dan memasuki lapisan keras bumi. Ia tidak mengetahui apa yang ada di bawah lapisan tanah keras, apakah itu ruang kosong atau tanah yang masih keras. Dia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jika tidak, jika dia tidak menanganinya dengan benar, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga karena fluktuasi yang disebabkan oleh pembukaan formasi atau penilaiannya sendiri. Ini jelas bukan lelucon, juga bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Itu adalah kemungkinan nyata bahwa hal itu bisa terjadi. Luan menarik napas dalam-dalam. Di ruang yang diciptakan sendiri, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Meskipun dia tidak dapat melihat apapun, dia berdoa dalam hatinya. Delapan Raja Naga harus menyerang pada saat yang sama. 2640 Langit dan Bumi Sunyi, Megalosaurus peringkat 9 di pinggiran memandang ke delapan Raja Naga yang menempati langit di tengah, benar-benar bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Delapan Raja Naga yang menempati langit, setelah memastikan bahwa tidak ada lagi es, juga mulai mengamati pola delapan lubang untuk melihat apakah ada kesamaan atau hubungannya. Meskipun Naga sangat kuat, terutama melawan ras lain, mereka selalu menggunakan kekuatan mereka untuk menang, sederhana dan kasar, tapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak tahu cara menggunakan otak mereka. Sebaliknya, Naga adalah ras yang sangat cerdas, melihat ke delapan lubang, ditambah lubang terbesar di awal, semuanya berpikir keras. Setelah memastikan tidak ada kelainan, mereka bahkan berpindah ke atas lubang lagi, mengamati polanya dari jarak dekat, untuk melihat apakah ada kehadiran khusus. Namun kenyataan membuktikan bahwa bagaimanapun mereka mengamati, mereka tidak dapat menemukan masalah apapun, apalagi poin kuncinya. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang dengan temperamen buruk akan menjadi sangat cemas. Misalnya, Raja Naga Langit yang terbakar. Sebagai orang yang temperamennya paling tidak stabil, sesaat kemudian, dia menjadi sangat kesal dan berteriak keras, pola macam apa ini? Mataku akan kabur karena melihatnya. Raungan keras Raja Naga Langit yang terbakar membuat ketujuh Raja Naga lainnya mengerutkan kening. Mereka, yang awalnya berkonsentrasi pada pikiran mereka, langsung merasa kesal dengan nada kesal Raja Naga Langit terbakar. Emosi menular, terutama ketika Raja Naga Langit terbakar mengeluh tanpa henti. Itu juga membuat ketujuh Raja Naga semakin kesal, dan mereka tidak punya mood untuk berpikir lagi. Tapi mereka semua adalah Raja Naga, meskipun ada perbedaan kekuatan, tidak ada yang berhak mengendalikan orang lain, jika tidak, delapan naga tidak akan mampu bertarung selama 10 ribu tahun. Karena mereka tidak berminat memikirkan rahasia polanya, maka metode paling sederhana dan kasar menjadi lebih penting, muncul di benak semua Raja Naga. Caranya sangat sederhana, serang delapan lubang secara bersamaan, lihat apakah ada reaksi. Alasan mengapa mereka tidak menyerang lubang tersebut pada awalnya adalah karena delapan es yang muncul kemudian muncul secara berurutan, sedangkan es pertama muncul sendiri-sendiri. Jadi mereka tentu mengira bahwa lubang yang dibentuk oleh es pertama adalah titik kuncinya, dan delapan es yang muncul kemudian hanyalah pelengkap. Jika mereka menyerang delapan lubang di akhir, kemungkinan besar tanah di awal akan bereaksi. Saat dihadapkan pada masalah pelik, mudah bagi siapapun untuk membuat pilihan paling sederhana dan langsung, tidak terkecuali para naga. Segera, Raja Naga menyarankan, mengapa kita tidak mencobanya bersama. Begitu dia mengatakan itu, semua Raja Naga setuju dengannya. Delapan Raja Naga sekali lagi terbang ke langit. Karena tubuh mereka sangat besar, meskipun mereka tidak ditugaskan, mereka sangat jelas tentang lubang mana yang harus mereka serang. Lagi pula, selama mereka menyerang lubang yang paling dekat dengan mereka, itu sudah cukup. Kedelapan Raja Naga saling memandang. Kemudian, tubuh mereka dipenuhi energi pada saat bersamaan. Setiap Raja Naga menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka. Lagi pula, tanah di bawah mereka terlalu keras. Kekuatan yang terlalu ringan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Menyerang, delapan Raja Naga berteriak. Ledakan. Delapan serangan jatuh langsung dari langit. Diameter setiap serangan sama persis dengan diameter lubang. Seolah-olah delapan pilar cahaya berwarna berbeda jatuh dari langit, menghantam delapan lubang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Sinar cahaya menghantam lubang yang dalam, dan menghantam tanah yang keras. Jika itu adalah daratan atau pulau biasa, serangan habis-habisan delapan Raja Naga pasti bisa mengubahnya menjadi abu dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun, ketika delapan berkas cahaya menghantam tanah, mereka sebenarnya tidak mampu menghancurkannya. Bahkan pola di lapangan tidak mengalami perubahan apapun. Kekuatan Raja Naga teratur dan tidak kacau. Ia menyerang pola dan pola yang menonjol di permukaan tanah yang keras dan dengan ganas menyerang dan melonjak. Delapan Raja Naga tidak hanya menyerang sekali. Sebaliknya, mereka terus-menerus menanamkan kekuatan mereka. Delapan berkas cahaya berdiri di antara langit dan bumi. Tepat ketika delapan Raja Naga merasa tidak akan ada reaksi apapun, perubahan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar. Jika itu adalah tempat lain, besarnya guncangan ini akan sama dengan dengkuran delapan Raja Naga. Namun, di tempat ini, hal itu menyebabkan tubuh ke delapan Raja Naga segera bergetar. Baru saja, ketika mereka menyerang bersama berkali-kali, mereka tidak mampu membuat tanah berguncang. Mereka tidak menyangka kali ini, mereka benar-benar mampu memicu reaksi spesial. Segera, delapan Raja Naga yang awalnya tidak berkonsentrasi segera menjadi serius dan bermartabat. Bahkan Raja Naga langit terbakar pun sama. Mereka segera melepaskan kekuatannya dengan sekuat tenaga, tak henti-hentinya menyerang delapan lubang tersebut. Di bawah transmisi daya yang tak henti-hentinya ini, guncangan terus berlanjut, dan jelas menjadi semakin intens. Luan yang bersembunyi di tengah lubang juga dengan jelas merasakan guncangan di ruang sebenarnya. Dia segera menjadi lebih tegang, siap mengambil tindakan kapan saja. Apalagi ia mengamati perubahan di ruang nyata. Berada di lapisan tanah keras, dia secara alami mengetahui perubahan internal seperti punggung tangannya. Itu benar-benar sama dengan yang dia bayangkan. Tempat dia berada saat ini sedang dibuka. Benar sekali, tempatnya berada adalah pintu masuk. Namun, itu bukan satu-satunya pintu masuk. Delapan posisi di sekitarnya sebenarnya adalah kunci untuk mengontrol buka-tutup pintu masuk ini. Pembukaan dan penutupan pintu masuk dibagi menjadi delapan bagian. Dapat dipahami secara sederhana bahwa ada delapan arah kekuatan yang mendorong tanah keras menjadi satu dengan erat. Ada kekuatan yang beredar di dalam formasi lapisan tanah keras ini. Delapan posisi yang ditemukan Luan sebenarnya adalah titik kunci dari delapan penjuru kekuasaan. Selama dia melepaskan kekuatannya untuk menyerang delapan titik ini, dia akan mampu menghasilkan sejumlah kekuatan pemblokiran. Dari sana, dia akan mampu melemahkan kekuatan delapan penjuru pintu masuk. Setelah kekuatannya melemah, gerbang delapan arah ini akan didorong keluar, menciptakan celah untuk masuk. Luan tidak membutuhkan banyak celah. Selama itu cukup baginya untuk masuk, itu sudah cukup. Kekuatannya terus melemah. Delapan raja naga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, pandangan mereka semua terfokus pada lubang dalam di tengah. Karena lubang yang dalam ini adalah satu-satunya tempat yang tidak terkena kekuatan, mereka dapat mengamatinya. Aura mereka juga telah menyelimuti seluruhnya. Tidak ada satu perubahan pun yang luput dari perhatian mereka. Pada saat ini, tubuh ke delapan raja naga bergetar hebat. Itu bergerak. Itu benar-benar mengharukan. Ledakan. Lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 ribu kaki ini benar-benar bergerak. Raungan yang sangat memekatkan telinga terdengar. Setelah guncangan ini, besarnya guncangan di seluruh tanah juga meningkat secara tiba-tiba. Namun, besarnya pergerakan lubang dalam tidak besar. Faktanya, ukurannya sangat kecil. Lubang dalam berbentuk lingkaran itu dibagi menjadi delapan bagian. Tempat di mana setiap bagian terhubung kedua bagian lainnya menghasilkan suara yang keras. Pola-pola yang awalnya terhubung satu sama lain juga rusak dan runtuh, menghasilkan getaran yang sangat besar. Setelah gerakan ini, bagian tengah lubang yang dalam, yang juga merupakan pusat perpotongan delapan bagian, pasti akan terbuka secara bertahap. Kedelapan Raja Naga semuanya menatap ke pintu masuk. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang mengambil inisiatif untuk maju. Dengan tingkat pertahanan seperti itu, rahasia di bawah ini pasti sangat besar. Itu pasti memiliki kemampuan untuk mengancam kehidupan mereka. Apalagi ketika banyak rahasia muncul di dunia, biasanya disertai dengan ledakan kekuatan yang sangat kuat. Bagaimanapun, mereka telah ditekan terlalu lama dan mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Begitu kekuatan meletus, bergegas maju tanpa berpikir kemungkinan besar akan mengakibatkan cedera atau kematian di tempat. Meskipun mereka tidak terburu-buru maju, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari pusat lubang yang dalam, Delapan Raja Naga sangat sensitif terhadap gerakan apapun di pintu masuk. Namun, mungkin karena kekuatan mereka tidak cukup kuat, pembukaan pintu masuknya sangat kecil dan juga sangat lambat. Setelah dua tarikan napas penuh, lebar bukaannya hanya kurang dari lima kaki. Namun, pada saat ini, tubuh Delapan Raja Naga tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah mereka tersambar petir, mata mereka membelalak. Ada sosok. Indra mereka dengan panik mengalir ke celah selebar lima kaki ini. Segera, mereka menemukan bahwa sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari udara tipis di dasar pintu masuk. Terlebih lagi, ia meluncur ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah, sebuah sosok. Lu'an Tubuh Kedelapan Raja Naga menegang. Mereka sangat terkejut dengan pemandangan ini hingga mereka tidak bisa bernafas. Seolah-olah mereka akan mati lemas. Mereka tidak pernah menyangka Lu'an sebenarnya bersembunyi di pintu masuk ini. Semua yang mereka lakukan sebenarnya adalah gaun pengantin untuk manusia ini. Terima kasih telah menonton!